Setelah meninggalkan keluarga Lin, Si Zheng mengerutkan kening dan bertanya-tanya, Jiang Houtian, saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa Anda datang ke keluarga Lin? Qin Fei yang berkata, saya datang untuk mengumpulkan uang. Mengumpulkan uang. Si Zheng sedikit terkejut. Apakah kosmos patch sebelumnya berisi koin emas? Dia bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa dia akan memberimu uang? Qin Fei yang berkata, jika tidak, mengapa saya harus datang ke keluarga Lin? Saya tidak kenyang. Si Zheng berkata, berapa banyak koin emas yang dia berikan padamu? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, saya tidak tahu, seharusnya beberapa juta. Dia tidak hanya mengetahui situasi terkini Lin Yi, tetapi dia juga memperoleh kekayaan yang begitu besar. Perjalanan ini tidak sia-sia. Tapi sekarang, Lin Han mungkin menjadi gila karena marah. Beberapa juta. Mata si Zheng membelalak tak percaya. Apakah Lin Han ini gila? Bagaimana dia bisa begitu murah hati? Berikutnya. Qin Fei yang pergi ke pavilion harta karun lagi dan membeli 10.000 set bahan obat untuk pil penyembuhan dan 10.000 set bahan obat untuk pil penambah tulang dari manajer Li. Manajer Li juga memberikan 10 set bahan obat untuk pil kaca berwarna api merah kepada Qin Fei yang. Mereka sepakat bahwa manajer Li akan pergi ke Aula Kaisar Beladiri untuk mengambilnya 10 hari kemudian. Semuanya telah diselesaikan. Qin Fei yang kembali ke Aula Kaisar Beladiri bersama si Zheng. Para murid Aula Kaisar Beladiri menjadi gila. Mereka menghentikan Qin Fei yang di tengah jalan dan bersikeras agar dia membantu memperbaiki pil obat. Akhirnya, penatuawanlah yang maju untuk mengendalikan situasi. Setelah penatuawan memberikan 6 set bahan obat yang telah disiapkan untuk pil kaca berwarna api merah kepada Qin Fei yang, dia meminta si Zheng untuk membawa Qin Fei yang ke kediamannya. Lusinan loteng terletak berdampingan di sudut Aula dan Wang. Di belakang loteng terdapat gunung rendah setinggi sekitar 10 meter, membentuk penghalang alami untuk menghalangi angin sejuk yang bertiup perlahan. Di depannya, ada sebuah danau yang panjangnya sekitar seribu kaki. Matahari menyebar, dan ombak biru beriak. Pohon wilau hijau di tepi pantai bergoyang tertiup angin, menunjukkan semacam ketenangan. Sebuah jembatan kayu selebar 2 meter membentang melintasi danau, menghubungkan kedua sisinya. Ketika Qin Fei yang tiba di sini, dia langsung jatuh cinta dengan tempat ini. Si Zheng tersenyum dan berkata, Tempat ini disebut danau tenang. Hanya tamu penting yang bisa menginap di sini. Bukankah itu berarti aku penting? Qin Fei yang bertanya. Bagaimana menurutmu? Si Zheng bertanya. Bukankah ini tidak masuk akal? Karena saya sudah di sini, bagaimana mungkin saya tidak menjadi penting? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, Saya suka nama danau tenang. Keduanya berjalan ke sisi berlawanan. Qin Fei yang bertanya. Qin Fei yang bertanya. Si Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak untuk saat ini, tapi mungkin ada di masa depan. Penatuawan telah menginstruksikan agar kamu tetap di pavilion pertama di sebelah kanan. Aku juga akan tetap di belakang untuk terus melindungimu. Qin Fei yang berkata, Tidak perlu melakukan ini. Kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu. Lagi pula, di Kabupaten Yan, Tidak ada yang berani masuk ke istana kekaisaran bela diri dan menyakitiku. Si Zheng berkata, Lebih baik aman daripada menyesal. Jika kamu khawatir aku akan menghalangimu, Maka aku akan tinggal di sebelah. Jika kamu butuh sesuatu, Telepon saja aku. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Dengan si Zheng di sisinya, Keselamatannya memang terjamin, Tapi masih agak merepotkan. Jiang hautian. Tiba-tiba, Raungan marah terdengar dari belakang. Ekspresi Qin Fei yang membeku, Dan berkata kepada si Zheng, Katakan saja kamu tidak melihatku. Sebelum dia selesai. Dia menggunakan langkah pengumpulan asap, Dan dalam beberapa tarikan napas, Dia berlari ke depan loteng, Membuka pintu, Dan menguncinya. Kemudian, Dia melihat keluar melalui celah pintu. Feng Ling Er, Yang mengenakan setelan ketat dan topeng putih, Dengan cepat berlari ke depan penatuasi, Dan bertanya, Tetua, Di mana Jiang hautian. Penatuasi mengerutkan bibirnya ke arah loteng tempat Qin Fei yang berada. Feng Ling Er segera berlari menuju loteng. Melihat ini, Qin Fei yang sangat kesal, Si Zheng ini terlalu tidak bisa diandalkan. Memadamkan. Dia memasuki kastil tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar mengunci pintu. Feng Ling Er mendatangi pintu dan mendorongnya dengan kuat. Dia langsung marah dan menendangnya dengan keras. Dengan keras, Pintu ditendang hingga terbuka olehnya. Jiang hautian, Keluarlah. Kamu sebenarnya tidak memberiku pil kaca api scarlet kelas atas, Itu terlalu banyak. Setidaknya aku pernah membantumu sebelumnya. Feng Ling Er seperti harimau betina yang marah, Mencari Qin Fei yang keseluruh ruangan, Tapi dia tidak dapat menemukannya. Bajingan, Dia pasti bersembunyi di tempat itu. Jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja jika bersembunyi. Jika kamu tidak keluar, Aku akan mengungkapkan kebenaranmu. Sebelum Feng Ling Er selesai berbicara, Qin Fei yang muncul begitu saja dan berkata dengan sedih, Apa yang kamu inginkan? Feng Ling Er bercanda, Keluarlah. Saya pikir kamu akan bersembunyi seumur hidup. Cepat beri saya pil kaca api merah kelas atas. Qin Fei yang berkata dengan marah, Saya punya total tiga, Satu fatso, Saya satu, Dan Ling Yun Fei satu. Apakah Anda ingin saya mencurinya untuk Anda sekarang? Feng Ling Er menyilangkan tangan di depan dadanya Dan berkata sambil bercanda, Oke, selama kamu bisa mencurinya. Sederet garis hitam muncul di dahi Qin Fei Yang. Dia melirik ke bagian tertentu dari Feng Ling Er dan berkata dengan ringan, Aku tahu kamu sangat besar di sana, Jangan sengaja pamer. Hem. Feng Ling Er tercengang. Ketika dia mengerti, Dia segera mengertakan gigi dan wajahnya memerah karena marah. Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang terbatuk kering, Wajahnya menjadi serius, Dan bertanya, Apakah ada berita tentang kakekmu? Kakek. Saat menyebut Feng Cheng, Tubuh halus Feng Ling Er bergetar, Dan matanya penuh kekhawatiran. Tapi segera, Kekhawatirannya tertutupi, Dan dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Jangan mencoba mengubah topik. Sayang. Qin Fei Yang menghela nafas diam-diam. Dia jelas kesakitan, Tapi dia pura-pura tidak peduli. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan bahwa dia kuat atau bodoh. Dia meraih tangan Feng Ling Er dan memasuki kastil. Feng Ling Er mengerutkan kening, Mengapa kamu membawaku ke sini? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Apakah kamu tidak menginginkan pil kaca api merah kelas atas? Saya akan menyempurnakannya untuk Anda sekarang. Oh. Feng Ling Er mengangguk, Hatinya masih sedikit tersentuh. Tapi tiba-tiba, Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil bercanda, Apakah kamu begitu suka memegang tanganku? Eh. Qin Fei Yang tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia lupa melepaskannya. Ini. Qin Fei Yang tersenyum canggung, Buru-buru melepaskan tangannya, Dan berjalan menuju tungku pil. Feng Ling Er menggoda, Saya tidak tahu bahwa Anda memiliki keberanian yang begitu mesum di perut Anda. Pantas saja Anda memiliki hubungan yang baik dengan Serigala. Anda semua sama saja, cabul. Qin Fei Yang hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Hal kecil. Mengapa nama ini begitu canggung? Jangan ganggu aku saat aku sedang memurnikan pil. Dia berkata tanpa menoleh ke belakang, Mengeluarkan bahan obat, Memusatkan perhatian, Dan mulai memurnikan pil. Raja Serigala terbaring lemah di tanah, Menatap Qin Fei Yang, Lalu ke Feng Ling Er, Dan menghela nafas, Berbaring di sini dan tertembak, Raja Serigala benar-benar tidak beruntung. Kapan dia bisa keluar dan berperilaku buruk? Qin Fei Yang berkata, Jangan khawatir, Saya sudah membuat pengaturan. Tidak akan lama lagi Anda bisa berjalan-jalan di sekitar kota yang secara terbuka. Benar-benar. Raja Serigala terkejut. Ya. Qin Fei Yang menganggu. Bagaimanapun, Mengubah nama dan penampilannya bukanlah rencana jangka panjang. Jadi, Dia membuat rencana dengan sangat serius. Selama rencananya berhasil, Tidak hanya Wolf King, Tapi dia juga tidak perlu terus bersembunyi. Dengan tiga pengalaman alkimia sebelumnya, Penyempurnaan pil kaca api merah kali ini jauh lebih lancar. Dalam waktu kurang dari 200 napas, Pilnya sudah keluar dari tungku. Dia meraihnya di tangannya, Berbalik dan menyerahkannya kepada Feng Ling Er, Dan berkata sambil tersenyum, Ambil. Feng Ling Er meminum pil itu dan melihatnya berulang kali. Akhirnya, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Pola pil ini sungguh indah. Jika kamu membawanya ke pelelangan, Pasti akan dijual dengan harga yang luar biasa. Hal kecil, Terima kasih. Di masa depan, Saudari akan melindungimu di masa depan. Balai Raja bela diri. Saudari. Qin Fei Yang tercengang. Mengapa rasanya semakin canggung? Qin Fei Yang berkata, Jika kamu membawanya ke pelelangan, Kembalikan padaku. Aku hanya bilang. Ketika saya menerobos ke Marsial Grandmaster Bintang 3, Saya akan mengambilnya dan melangkah ke Marsial Grandmaster Bintang 5 dalam satu gerakan. Saya akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan menyelamatkan kakek secara langsung. Feng Ling Er mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok, Dan cahaya yang kuat muncul dari matanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bukan karena dia tidak percaya pada Feng Ling Er. Dengan bakat Feng Ling Er, Melampaui Zhu Oan hanyalah masalah waktu saja. Tapi itu butuh waktu. Dan Zhu Oan telah menyempurnakan pil darah roh. Kecepatan kultifasinya pasti akan lebih cepat daripada kecepatan mereka. Dia takut sebelum Feng Ling Er bisa melampauinya, Dia akan menjadi kaisar tempur bintang 9 terlebih dahulu. Pada saat itu, Belum lagi mereka, Bahkan Kabupaten Yan pun akan berada dalam kekacauan. Zhu Oan ini adalah bom waktu. Jika mereka tidak menyingkirkannya, Tidak ada yang akan merasa nyaman. Setelah mengirim Feng Ling Er keluar, Qin Fei Yang menjadi tenang dan terus menyempurnakan pil glasir api merah. 10 set ramuan herbal di pavilion harta karun. 6 set ramuan herbal di aula raja bela diri. Dia bisa mendapatkan 8 pil menjadi 2. Setelah dikurangi dengan yang dia berikan kepada Feng Ling Er, Masih ada 7 pil tersisa. Batu kristal gambar telah ditemukan. Larut malam. Itu senyap seperti abu. Aula dan Wang, ladang ramuan. Tumbuhan itu dipenuhi cahaya, Terlihat sangat menarik di bawah sinar bulan. Fatso berdiri di tepi Herpfield, Melirik tanaman herbal. Matanya yang menyipit bersinar, Dan dia hampir meneteskan air liur. Ada sebuah bangunan kayu kecil di belakangnya. Cahaya lilin berkelap-kelip di lantai 2 gedung. Fatso melihat kembali ke lantai 2 dan sedikit mengernyit. Sangat mudah untuk merampok Herpfield, Tapi bagaimana aku bisa lolos? Pergi ke Boskin, Itu pasti akan membuatnya mendapat masalah. Terlebih lagi, Dengan kecepatan Tuan Gemuk saat ini, Ia memerlukan waktu setengah hari Untuk mencapai olah kerajaan bela diri. Aku khawatir dia akan ditangkap oleh kedua anjing tua itu Bahkan sebelum dia mencapai balai kerajaan bela diri. Haruskah aku meninggalkan kota Yan Dan bersembunyi di suatu tempat di luar? Tidak, Kota Yan bukanlah kota beruang hitam. Binatang buas di pegunungan terlalu kuat. Bersembunyi di pegunungan adalah bunuh diri. Apa yang harus saya lakukan? Fatso memutar otak, Tapi dia tidak bisa mengambil keputusan. Saya punya ide. Tiba-tiba, Sebuah ide terlintas di benaknya, Dan dia membuat rencana. He he, Tuan gendut itu terlalu pintar. Ketika saatnya tiba, Makhluk-makhluk lama itu pasti akan mati karena amarah. Dia tertawa sinis dan berteriak ke lantai dua gedung itu, Elder Jing, Bisakah kamu keluar sebentar? Apa? Teriakan keras terdengar dari lantai dua. Fatso berkata, Saya punya cara untuk membujuk Jiang Haotian agar berubah pikiran. Berderak. Jendela di lantai dua terbuka. Seorang pria parubaya berdiri di depan jendela dan bertanya, Benarkah? Ya. 142. Penatua Jing mengangkat alisnya dan tampak sedikit tidak senang. Fatso tergoda, Penatua Jing, Setelah masalah ini berhasil, Itu akan menjadi sebuah pahala yang besar. Pahala yang luar biasa. Mata Penatua Jing berbinar. Dia melompat turun dari jendela dan mendarat di depan Fatso, Bertanya, Bagaimana kamu ingin tetua ini bekerja sama denganmu? Fatso berkata, Jiang Haotian memiliki hobi khusus. Selama kita memenuhi hobinya, Dia pasti akan setuju. Hobi apa? Penatua Jing terkejut. Fatso berkata, Dia suka makan cakar beruang. Cakar beruang. Penatua Jing terkejut dan tersenyum, Sederhana saja. Kita akan pergi ke restoran dan membelinya. Tidak, tidak, tidak. Fatso melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, Cakar beruang di restoran sudah lama disimpan. Sama sekali tidak segar, Jiang Haotian menyukai cakar beruang segar. Sebaiknya dipotong saja. Di tengah malam, Di mana kita akan menemukan cakar beruang segar untuknya. Penatua Jing segera mengerutkan kening. Fatso berkata, Di luar kota, Di pegunungan yang begitu luas, Saya tidak percaya bahkan seekor beruang pun tidak ada. Pasti ada beruang di pegunungan, Tapi butuh setidaknya satu jam untuk bola balik. Penatua Jing sedikit malu. Tugasnya adalah menjaga bidang pengobatan. Jika dia pergi ke luar kota untuk mencari cakar beruang, Dia akan mangkir dari jabatannya. Jika petinggi mengetahuinya, Dia akan dihukum. Awalnya aku ingin pergi sendiri, Tapi dengan sedikit kekuatanku, Aku tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi binatang itu. Jadi, Aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan secara pribadi. Saya memahami kekhawatiran Anda, Penatua. Jangan khawatir, Saya pasti tidak akan meninggalkan dan menjaga ladang pengobatan. Terlebih lagi, Jika kami dapat membuat Jiang Haotian berubah pikiran, Penatua He tidak hanya tidak akan menghukumu, Tapi dia bahkan mungkin menghadiahimu beberapa pil pertempuran Ki. Siapa tahu, Kamu bahkan mungkin menjadi Penatua penegakan hukum berikutnya. Fatso menghasut. Pertempuran pil Ki. Kandidat berikutnya. Mendengar ini. Penatua Jing tiba-tiba menjadi bersemangat dan sangat bersemangat. Elder, Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Anda harus menangkapnya dengan baik. Fatso menyerang saat setrika masih panas dan terus mengipasi api. Penatua Jing mengertakan gigi dan berkata, Baiklah, Saya akan pergi ke luar kota sekarang. Ini harus seratus persen segar. Kata Fatso cemas. Ya, Penatua Jing mengangguk. Namun, Kamu harus menjaga bidang pengobatan dengan baik. Tidak boleh ada kecelakaan. Jika terjadi sesuatu, Teriak saja. Para Penatua Diaken yang tinggal di sekitar akan datang membantu secepatnya. Penatua Jing mengingatkan. Elder, Jangan khawatir. Siapapun yang ingin mencuri ramuan obat harus melangkahi mayat murid ini terlebih dahulu. Kata Fatso dengan sungguh-sungguh. Tidak buruk. Penatua Jing menepuk pundaknya dan mengangguk lega. Kemudian, Dia berbalik dan mengikuti jalan setapak, Dengan cepat menghilang ke dalam malam. Asteris 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 asteris. Wajah Fatso penuh dengan penghinaan. Jadi bagaimana jika dia kuat? Tanpa otak yang cerdas, Ia akan tetap dipermainkan seperti monyet. Ada seorang gadis di desa bernama Xiao Fang. Dia cantik dan baik hati. Dia dengan bangga menyenandungkan sedikit lagu saat dia memasuki bidang pengobatan dan memulai rencananya untuk menjarahnya. Namun, Ketika dia membungku, Mengambil ramuan obat dan hendak mencabutnya, Penatua Jing berbalik. Melihat tingkah Fatso, Dia berteriak, Apa yang kamu lakukan? Tubuh bulat Fatso menegang saat dia mengumpat, Sial, Kenapa kamu kembali? Dalam sekejap, Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Tiba-tiba, Dia menunjuk ramuan obat dan memarahi dengan marah. Lihat mereka. Keduanya adalah esensi roh. Betapa cantiknya mereka. Bagaimana denganmu? Kurma pecah-pecah melon yang jelek. Kamu benar-benar aneh. Apakah kamu layak jika Tuan Gemuk memberimu lem dan menyiangimu setiap hari? Tidak bisakah kamu menjadi lebih berguna? Ramuan obat itu terasa dirugikan. Jika dia bisa berbicara, Dia pasti akan memarahi Fatso. Sebagai pribadi, Dia tidak bisa tidak tahu malus sejauh ini. Penatua Jing juga terlihat meremehkan. Dia benar-benar menganggap serius ramuan obat. Fatso ini memang idiot. Cepat dan berpenampilan lebih baik, Atau Tuan Gendut akan memberimu makan ikan. Fatso menatap tajam ramuan obat itu lagi, Lalu bangkit, Memandang ke arah Penatua Jing, Dan berkata sambil tersenyum, Ramuan obat ini telah menjadi bengkok. Murid ini akan meluruskannya. Kemudian dia bertanya, Elder, Anda mendapatkan kembali cakar beruang itu begitu cepat? Uhuk-uhuk. Penatua Jing terbatuk-batuk, Menahan tawanya. Bagaimana bisa secepat itu? Saya kembali untuk memberitahu Anda bahwa setelah masalah ini berhasil, Jika Penatua He dan yang lainnya bertanya kepada Anda, Anda dapat mengatakan bahwa ide ini adalah milik saya. Tapi kalau gagal, Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Anda harus bertanggung jawab penuh. Penatua Jing berkata tanpa ekspresi. Ini. Fatso ragu-ragu. Apa? Apakah Anda memiliki pendapat? Penatua Jing mengerutkan kening, Dan matanya tidak ramah. Bagaimana murid ini berani berpendapat? Apapun yang Anda katakan, Penatua, Murid ini akan melakukannya. Fatso buru-buru melambaikan tangannya Dan berkata dengan wajah tersanjung. Itu lebih seperti itu. Penatua Jing memandang Fatso dengan jijik, Lalu berbalik dan pergi lagi. Bajingan, Apa menurutmu Tuan Gendut itu penurut? Mata Fatso dingin. Setelah menunggu sekitar 50 hingga 60 napas, Melihat Penatua Jing tidak kembali, Dia mengeluarkan tas kosmosnya, Berlari ke ladang obat, Dan dengan panik menjarah. Hari sudah larut malam. Orang-orang di aula dan wang Sedang berkultivasi atau beristirahat. Pada dasarnya, Tidak ada yang datang ke bidang pengobatan saat ini. Tapi orang tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Oleh karena itu, Fatso sangat gugup saat ini. Begitu dia ditemukan, Meskipun dia memiliki sembilan nyawa, Itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Setelah beberapa saat, Dia sudah banyak berkeringat. Dia tidak lelah. Dia terlalu gugup. Dia berharap bisa menumbuhkan tiga kepala dan enam lengan sekarang. Bidang pengobatan terlalu besar. Tidak mungkin untuk menyapu bersihnya dalam waktu singkat. Dengan perasaan gugup, Fatso akhirnya menjarah seluruh ladang pengobatan setelah satu jam. Mundur. Mengikuti dengan cermat. Dia berlari menuju jalan kecil. Dalam perjalanan, Dia menemukan ramuan obat yang dia lewatkan sebelumnya. Tanpa ragu, Dia mencabutnya dan melemparkannya ke dalam tas kosmosnya. Tuan gemuk bahkan tidak meninggalkan sehelai bulu pun untukmu. Setelah beberapa napas, Dia berdiri di jalan kecil dan melihat kembali ke bidang pengobatan. Matanya penuh sarkasme. Dia berbalik dan berpura-pura sangat tenang dan berjalan keluar. Segera. Dia datang ke ruang resepsi. Fatso bersembunyi di luar pintu dan memandang Kaola dengan diam-diam. Melihat Luhong sendirian, Dia masuk dan bertanya dengan suara rendah, Di mana Wang Yu? Tidak ada yang datang pada malam hari. Dia pergi berkultivasi. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Dan kamu terlihat sangat licik. Luhong memandangnya dengan bingung. Tuan gendut ada di sini untuk membawamu terbang. Fatso tersenyum sinis. Penerbangan. Luhong tercengang. Berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi. Desak Fatso. Kemana tepatnya kita akan pergi? Luhong mengerutkan alisnya. Pasti sesuatu yang bagus. Jangan tanya. Kamu akan tahu saat bertemu dengan Jiang Haotian. Kata Fatso. Tidak. Aku satu-satunya yang ada di ruang resepsi sekarang. Aku tidak bisa pergi tanpa izin. Luhong menggelengkan kepalanya dan berkata. Wanita, kenapa kamu bertele-tele? Pergi saja saat aku menyuruhmu pergi. Fatso tidak sabar. Dia meraih Luhong dan menyeretnya keluar. Oke. Oke. Aku bisa pergi sendiri. Aku ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan. Luhong berjuang untuk melepaskan diri. Memutar matanya ke arah Fatso. Dan berlari keluar Aula bersama Fatso. Mereka memasuki jalan dan berlari ke depan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia telah diseret ke kapal bajak laut oleh Fatso. Dan tidak pernah bisa turun. Aula dan Wang berada di distrik kota selatan. Mengingat kecepatan mereka. Belum lagi berlari ke distrik kota utara di mana balai kerajaan bela diri berada. Akan memakan waktu 2 hingga 4 jam hanya untuk keluar dari distrik kota selatan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Penatua Jing yang telah kembali. Fatso, bukankah aku memintamu untuk menjaga ladang tanaman obat? Kenapa kamu kehabisan tanpa izin? Dan kamu, Luhong. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh Wang Yu karena meninggalkan jabatanmu tanpa izin? Penatua Jing berdiri di depan mereka. Tubuhnya berlumuran darah. Dia menatap mereka berdua dengan murung. Wajah Luhong menjadi pucat. Dia buru-buru berkata, Fatso lah yang menyeretku keluar. Mohon maafkan aku, tetua. Penatua Jing sangat marah. Dia berteriak dengan tegas, Fatso, apa yang harus kamu lakukan? Fatso tersenyum datar. Elder Jing, jangan marah. Biarkan aku menyelesaikannya. Oke silahkan. Kata Penatua Jing. Aku tidak ingin membuang waktu, jadi aku datang menemuimu. Lalu, kita akan pergi ke balai kerajaan bela diri bersama. Mengenai menelpon Luhong, itu karena dia juga sangat akrab dengan Jiang Haotian. Dia pasti bisa membantu ketika saatnya tiba. Elder, kamu tidak ingin bekerja terlalu keras dan pada akhirnya gagal, kan? Kata Fatso. Apakah begitu? Penatua Jing mengerutkan kening. Tentu saja. Apakah aku berani berbohong padamu? Fatso tersenyum datar. Babi gendut ini penakut dan takut mati. Dia pasti tidak punya nyali untuk berbohong padaku. Penatua Jing mengutup dalam hatinya dan bertanya, bagaimana dengan ladang tanaman obat? Elder, jangan khawatir. Ini hanya satu malam. Tidak akan ada masalah. Lagi pula, di seluruh Kabupaten Yan, siapa yang berani berperilaku kejam di Aula Danwang? Sedangkan para murid, ini sudah larut malam. Mereka semua sudah tidur. Siapa yang akan pergi ke ladang tanaman obat? Jadi, meskipun kita meninggalkan pos kita tanpa izin, tidak akan ada yang tahu. Fatso menggunakan lidahnya yang fasi untuk membuat Elder Jing benar-benar menghilangkan keraguannya. Berikutnya. Dia bertanya lagi, Elder, apakah Anda mendapatkan cakar beruang itu? Penatua Jing menganggup dan berkata, saya mendapat empat. Bagus. Fatso sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, Elder Jing, sekarang aku harus merepotkanmu lagi. Bawa kami ke Aula Kaisar bela diri sesegera mungkin. Mari kita coba menyelesaikan Jiang Haotian sebelum fajar. Saat itu, kamu akan pasti mengalami kenaikan pesat dan kenaikan pesat. Mata Penatua Jing berbinar. Dia menangkap mereka berdua dan melaju menuju distrik kota utara. Bodoh. Fatso mencibir dalam hatinya. Faktanya, semua ini ada dalam perhitungannya. Dia meminta Penatua Jing pergi ke luar kota untuk mendapatkan cakar beruang itu semata-mata karena dia ingin membeli cukup waktu untuk mengobrak abrik ladang tanaman obat. Setelah mengobrak abrik ladang tanaman obat, dia secara alami tidak bisa terus tinggal di Aula Danwang. Jika dia ditemukan, bukankah dia akan mati? Jadi, dia menghasut Luhong untuk melarikan diri dari Aula Danwang. Pada pandangan pertama, sepertinya tidak disengaja bertemu dengan Penatua Jing di tengah jalan, tetapi itu juga bagian dari rencananya. Jalan ini adalah jalan utama menuju Danwang Hall. Sebagai Penatua Diakon dari Aula Danwang, Penatua Jing tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan di tengah malam. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk mengambil jalan memutar melalui gang-gang tersebut. Oleh karena itu, pertemuan itu sesuai ekspektasinya. Alasan mengapa dia masih mencari Penatua Jing adalah karena hanya dengan menggunakan Penatua Jing dia dapat bergegas menemui Qin Fei yang sesegera mungkin. Terlebih lagi, jika mereka bertemu di tengah jalan, Penatua Jing tidak akan tahu bahwa dia telah mengobrak abrik ladang tanaman obat. Sebaliknya, dia dengan senang hati akan mengirimnya ke Aula Kaisar Beladiri. Ini adalah rencananya yang direncanakan dengan cermat untuk mengobrak abrik ladang tanaman obat dan melarikan diri dari Aula Danwang. Bisa dibilang kedap air. Tentu saja. Premis dari semua ini adalah ambisi dan keinginan. 143. Setengah jam kemudian, Penatua Jing membawa Fatso dan Luhong ke Aula Kerajaan Beladiri. Di luar gerbang, Fatso tersenyum dan berkata, Elder Jing, kamu kembali dulu dan tunggu kabar baikku. Ekspresi Elder Jing membeku dan dia mengerutkan kening. Bukankah kita akan menemukan Jiang Hautian bersama-sama? Tetua, aku juga ingin membawamu bersamaku. Tapi kamu juga tahu bahwa Jiang Hautian membenci orang-orang di Aula Danwang. Lihatlah kakak senior Sue yang itu. Bukankah dia sangat menderita karena dia? Dia pergi kemana-mana untuk meminjam koin emas dan sekarang berhutang banyak. Jadi jika kamu ikut dengannya, aku khawatir masalah ini kemungkinan besar akan gagal. Ini. Penatua Jing ragu-ragu. Tetua, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mencuri pujian Anda. Lagi pula, bukankah kamu selalu mengkhawatirkan ladang tanaman obat? Cepat dan kembali untuk melihatnya. Fatso meyakinkannya. Penatua Jing berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, ingatlah untuk memberitahuku segera setelah kamu berhasil. Tentu saja. Fatso menepuk dadanya dan berkata. Penatua Jing tidak mengatakan apapun lagi. Setelah memberikan keempat cakar beruang kepada Fatso, dia pergi dengan pikiran tenang. Melihat pemandangan belakang yang dengan cepat menghilang di kejauhan, wajah Fatso berseri-seri dengan gembira. Ketika Penatua Jing ini kembali dan melihatnya, dia pasti akan tercengang. Fatso sialan, apa yang kamu lakukan? Melihat senyuman di wajah Fatso, Luhong memiliki firasat tidak enak di hatinya. Aya, kenapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Ayo pergi dan temukan Jiang Laoda. Fatso menyeret Luhong yang mencurigakan dan berjalan dengan angkuh ke ruang resepsi. Seorang pria parubaya berusia empat puluhan duduk sendirian di aula. Ketika dia melihat Fatso dan Luhong, dia sedikit mengernyit. Karena keduanya mengenakan seragam dan wanghol. Pria parubaya itu berdiri dan bertanya, apa yang dilakukan murid-murid aula dan wang di sini pada tengah malam? Fatso menangkupkan tangannya dan berkata, Elder, kami adalah teman Jiang Haotian. Tolong beritahu dia. Bukti apa yang kamu punya? Mendengar hal tersebut, pria parubaya itu tak berani lalai. Bukti. Setelah merenung sejenak, Fatso menggelengkan kepalanya, saya tidak punya bukti apapun. Tetapi jika Anda memberitahu dia bahwa situ Tianyu dan Luhong datang mencarinya, dia akan tahu. Momong-momong, kami datang ke kota Yan bersama Jiang Haotian, Ling Yunfei, dan Feng Ling Er. Dia menambahkan, Jadi, kamu juga dari kota beruang hitam? Pria parubaya itu bertanya. Fatso dan Luhong mengangguk. Saat menilai mereka berdua, pria parubaya itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Fatso, apakah kamu yang membantu Jiang Haotian menyebarkan berita? Ya-ya. Fatso mengangguk berulang kali. Pria parubaya itu berteriak, Dong Yun, turunlah sebentar. Bunyi buk. Tak lama kemudian. Diiringi suara langkah kaki, seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun berjalan turun dari lantai dua sambil terus-menerus menguap dengan mata mengantuk. Sambil mengerutkan kening, pria parubaya itu berteriak, bangun dan bawa mereka menemui Jiang Haotian. Jiang Haotian. Mata pemuda itu berbinar dan dia langsung bersemangat. Kalian berdua, ikuti aku. Apakah kamu dekat dengan Jiang Haotian? Bisakah kamu membantuku dan memintanya untuk menyempurnakan beberapa ratus ramuan tingkat tertinggi untukku? Jika berhasil, aku pasti akan mengucapkan terima kasih yang setimpal. Pemuda itu sangat banyak bicara. Sepanjang perjalanan, mereka mengobrol tanpa henti. Bahkan Fatsou yang tidak tahu malupun merasa terganggu. Apa? Jiang Laoda tinggal di sini. Dia benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Saat mereka tiba di Kam Hart Lake, Fatsou merasa tidak nyaman. Desir. Si Zheng sedang berkultivasi di balkon. Ketika dia mendengar keributan itu, dia segera membuka matanya dan kilatan dingin keluar. Pemuda itu buru-buru berkata, Elder Si, mereka adalah teman Jiang Haotian. Saya secara khusus membawa mereka ke sini. Si Zheng bangkit dan melompat turun, menyeberangi jembatan. Salam, penatuasi. Fatsou dan Dong Yun buru-buru membungkuk. Si Zheng bertanya, Mengapa kamu mencari Jiang Haotian? Fatsou berkata, Kami tidak bisa tinggal di Aula Danwang lagi, jadi kami di sini untuk mencari perlindungan dengan Jiang Laoda. Mencari perlindungan. Luhong tercengang, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Si Zheng memandang mereka berdua dan melambai kepada pemuda itu. Kamu boleh pergi. Ya. Pemuda itu membungkuk dan memandang ke pavilion dengan enggan, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Dia sangat ingin melihat Qin Fei Yang. Namun, baginya, ini sepertinya merupakan harapan yang luar biasa. Ikuti aku. Si Zheng berkata dengan lemah. Dia memimpin mereka berdua ke pintu pavilion pertama. Dia mengetuk pintu dan berteriak, Jiang Haotian, temanmu ada di sini untukmu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan Qin Fei Yang keluar. Dia telah memurnikan pil sepanjang hari. Jadi, bahkan tubuhnya pun memiliki aroma obat. Eh. Ketika dia melihat Fatso dan Dong Yun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Fatso tertawa dan berkata, Jiang Lauda, kamu tidak menyangka Tuan Gendut akan datang kepadamu. Saya benar-benar tidak menduganya. Qin Fei Yang agak bingung. Mengapa Fatso dan Luh Hong mendatanginya? Dia menoleh untuk melihat Si Zheng dan berkata sambil tersenyum, Elder, mereka memang temanku. Baiklah, kalian bicara. Si Zheng tersenyum dan kembali ke balkon. Dia terus berkultivasi sambil memantau lingkungan sekitar. Masuk. Qin Fei Yang berbalik dan memasuki ruangan. Dia duduk di kursi di sebelah meja kopi, menunjuk ke kursi di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, anggap seperti rumah sendiri. Di meja kopi. Nyala lilin berkedip-kedip, menerangi ruang tamu kecil. Fatso melihat sekeliling dan berkata, Jiang Lauda, balai kekaisaran bela diri ini sangat baik padamu. Luh Hong mengerutkan kening dan berbalik untuk menutup pintu. Kemudian, dia menoleh ke arah Fatso dan berkata dengan suara yang dalam, Fatso sialan, cepat katakan yang sebenarnya. Apakah kamu menimbulkan masalah besar di Aula Danwang? Ini. Fatso tergagap. Jantung Luh Hong berdetak kencang, dan mendesak cepat beritahu aku. Qin Fei Yang juga mengerutkan kening. Sepertinya bukan hal yang baik untuk datang mencarinya di tengah malam. Ini masalah besar. Fatso menunduk dan berkata dengan lembut. Seperti yang diharapkan. Luh Hong menatap Fatso, mengertakan gigi karena kebencian. Tiba-tiba, Fatso mengangkat kepalanya dan menyeringai pada mereka berdua. Dia berkata dengan bangga, biarku beritahukan padamu. Tuan Gendu telah berhasil merampok ladang tanaman obat di Aula Danwang dan membawakanmu empat cakar beruang. Apa? Luh Hong menjadi pucat karena ketakutan. Qin Fei Yang juga berdiri dan menatap Fatso dengan ekspresi tercengang. Fatso berkata dengan nada meremehkan, bukankah itu hanya merampok ladang tanaman obat? Apakah perlu membuat keributan seperti itu? Ini. Luh Hong menunjuk dengan marah ke arah Fatso, sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apakah merampok ladang tanaman obat hanyalah masalah kecil? Kita harus tahu bahwa itu adalah ladang ramuan di Aula Danwang. Ini hanyalah mencabut bulu harimau. Tidak. Mencabut bulu saja tidak cukup untuk menggambarkannya, itu hanya menguliti harimau. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Dia menundukkan kepalanya dengan lemah dan duduk di kursi. Dia sangat membenci Fatso dan dirinya sendiri. Kenapa dia kehabisan Fatso saat pusing? Ketika Aula Danwang mengetahui bahwa ladang tanaman obat telah dirampok, bahkan jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan bisa membela diri. Si brengsek Fatso itu benar-benar membuat dia mendapat masalah. Melihat reaksi Luh Hong, Kinfei yang tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang dia sudah menaiki kapal bajak laut, mustahil untuk keluar. Karena tidak ada yang akan mempercayainya. Melihat Fatso yang masih merasa sombong, Kinfei yang menghela nafas lemah dan kembali ke tempat duduknya. Dia berkata, Fatso, meskipun apa yang kamu lakukan membuatku merasa lebih baik, itu juga membawa bencana besar bagiku. Ekspresi Fatso berubah, dan dia buru-buru berkata, Bos, Tuan gemuk merampok ramuan ini untuk memurnikan pil untukmu. Kamu tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Kinfei yang mengusap dahinya yang sakit dan berkata, ceritakan padaku keseluruhan ceritanya. Air liur Fatso langsung berceceran di mana-mana. Dia berseri-seri dengan gembira dan sangat bangga. Setelah mendengarkan, Kinfei yang menunduk dan tetap diam. Hal ini bisa dikatakan sensasional. Konsekuensinya sangat serius. Saat ini, dia juga kelelahan secara fisik dan mental. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan ide yang bagus. Melihat Kinfei yang tidak berbicara lama, ekspresi Fatso juga mulai berubah. Dia bertanya dengan gugup, Jiang lauda, apakah kamu sudah memikirkan sebuah rencana? Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, tidak. Rencana apa lagi yang bisa dilakukan? Grand Hallmaster, Elder He, dan Elder Jia semuanya ahli di tingkat Kaisar Perang. Jika mereka marah, siapa yang bisa melindungi kita? Saya pikir kita harus meninggalkan Kota Yan sebelum balai dan wang menyadarinya. Kata Luhong. Fatso berkata, apakah menurutmu Tuan Gendu tidak berpikir untuk melarikan diri dari Kota Yan? Tapi ada begitu banyak binatang buas di luar. Jika kita keluar, kita akan mati. Luhong berkata dengan marah, lalu mengapa kamu melakukan ini? Tidak apa-apa jika kamu melakukan ini, tapi kenapa kamu harus menyeretku ke bawah bersamamu? Apakah aku punya dendam padamu di kehidupanku sebelumnya? Fatso tersenyum dan berkata, bukankah kita adalah sahabat? Tentu saja kita harus berbagi berkah. Bagikan adikmu, apakah ini yang disebut berkah? Luhong sangat marah hingga dia mengutuk. Kalau begitu jangan meminum pil yang aku saring di masa depan. Fatso mendengus dingin. Kinfei yang berkata, baiklah, berhentilah bertengkar. Segalanya sudah terjadi dan tidak mungkin mengubahnya. Karena kita semua adalah belalang yang berada di tali yang sama, maka kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan bencana ini. Luhong berkata, bagaimanapun, aku tidak punya pilihan. Kita tunggu saja kematian. Kinfei yang bertanya, Fatso, apakah ada yang melihatmu saat kamu merampok ladang tanaman obat? Fatso berkata, Tuan Gemuk bersumpah bahwa dia tidak melakukannya. Kinfei yang berkata, Baiklah, satu-satunya cara sekarang adalah menyangkalnya. Tanpa bukti, Balai Danwang tidak akan berani melakukan apapun padamu. Fatso memutar matanya dan berkata sambil tersenyum sinis, mengapa kita tidak berbalik dan mengatakan bahwa Penatua Jing mencuri tanaman obat? Apakah menurutmu orang-orang besar di Danwang Hall itu bodoh? Ladang ramuan adalah tempat penting di Aula Danwang. Fakta bahwa mereka membiarkan Penatua Jing menjaganya sudah cukup untuk membuktikan bahwa karakter Penatua Jing baik-baik saja. Jika kamu melakukan ini, itu sama saja dengan memberikan 300 tael perak. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Cara ini pasti tidak akan berhasil. Bos, otakmu luar biasa. Fatso memberinya acungan jempol dan tersanjung. Kamu bahkan berhasil merampok ladang tanaman obat di Aula Danwang. Siapa yang berani membandingkan dengan otakmu? Beri aku ramuannya. Jika ditemukan pada kamu dan kamu ditemukan, kita semua akan dihabisi bersama. Kata Kinfei yang. Fatso mengeluarkan tas kiankun dan memandang Kinfei yang dengan waspada. Bos, kamu tidak bisa mengambil semuanya sendiri. Jika dia ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, dia pasti sudah membunuhmu. Lu Hong memutar matanya. Dia bahkan tidak bisa memikirkan hal ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia merampok ladang tanaman obat. Fatso tersenyum malu dan melemparkan tas kiankun ke Kinfei yang. Kinfei yang langsung memasukkannya ke dalam kastil. Benda ini sekarang setara dengan kentang panas. Jika dia menyimpannya, itu hanya akan membawa bencana. 144. Meski situasinya sangat gawat, tak bisa dipungkiri sangat memuaskan. Kinfei yang menghela nafas panjang, bangkit dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan panggang cakar beruangnya. Hem. Fatso dan Lu Seng kaget. Bagaimana mungkin dia masih ingin memanggang cakar beruang? Kinfei yang tersenyum tipis, bukankah kamu datang untuk membujukku agar kembali ke Ola dan Wang? Setidaknya kamu harus bertindak. He he. Fatso mengerti dan tertawa licik. Lu Hong menghela nafas panjang karena tidak berdaya. Kemudian, mereka bertiga berjalan keluar loteng, menemukan tempat kosong di tepi danau, menemukan kayu kering, menyalakan api, dan dengan santai memanggang cakar beruang. Pada saat yang sama, Penatua Jing, yang bergegas kembali ke Ola dan Wang, sangat gembira. Meskipun Jiang Haotian belum setuju untuk kembali ke Ola dan Wang, babi gendut sialan itu bersumpah bahwa tidak akan ada masalah. Pada saat itu, aku akan mengambil semua pujian. Babi gendut sialan itu penakut dan tidak berani bersaing denganku. Pada saat itu, Penatua penegakan hukum berikutnya mungkin adalah saya. Dia tenggelam dalam kegembiraan saat dia melaju, tidak mampu melepaskan diri. Namun, ketika dia kembali ke Ola dan Wang dan datang ke ladang tanaman obat, dia tercengang. Saat ini, seolah-olah Baskom berisi air es yang menusuk tulang dituangkan ke atas kepalanya. Kegembiraan di hatinya langsung padam. Panik. Takut. Amarah. Segala macam emosi negatif meletus seperti gunung berapi, tak terbendung. Siapa? Siapa yang melakukannya? Dia mengepalkan tangannya, seluruh tubuh dan pikirannya gemetar. Wajahnya bengkok dan ganas, dan matanya sangat jahat. Siapa yang melakukannya? Keluar. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan meraung. Kemarahan yang memenuhi dirinya akhirnya meledak. Jubahnya berkibar, rambut hitamnya menari-nari, dan urat dikeningnya menonjol. Dia seperti binatang gila, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Jing Tua, apa yang kamu teriakkan? Beberapa penatua diakon di dekatnya bergegas datang setelah mendengar berita itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana ramuannya? Ketika mereka melihat ladang tanaman obat yang kosong, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka buru-buru berlari ke ladang ramuan, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun ramuan. Semuanya hilang. Ini adalah Ola dan Wang, kerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemana perginya semua itu? Jing Tua, apa yang terjadi? Beritahu kami dengan cepat. Para penatua diaken mengelilingi penatua Jing dan memandangnya dengan cemas. Saya. Aku tidak tahu. Penatua Jing berkata dengan gigi terkatuk. Apakah kamu tidak menjaga ladang ramuan? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apakah kamu meninggalkan jabatanmu tanpa izin? Mereka para penatua diaken. Tua marah-marah-marah-marah-marah-marah-marah. Para tetua-tetua-tetua mengangkat alis. Salah satu tetua diakon tiba-tiba berbicara, ada yang tidak beres. Bahkan jika Jing Tua meninggalkan jabatannya, tidak ada seorang pun yang berani menyusup ke Ola Kaisar Ramuan untuk merampok kebun obat kami. Bang. Mendengar ini, penatua Jing merasa seolah-olah dia disambar petir tiba-tiba. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Itu pasti mereka. Mereka menipuku keluar kota dan mengambil kesempatan untuk merampok ladang tanaman obat. Bukan saja aku tidak menyadarinya, tapi aku bahkan dengan senang hati mengirim mereka ke Marsial Imperial Hall. Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Umurku beberapa dekade, tapi aku ditipu oleh dua bajingan kecil. Saya. Saya. Semakin penatua Jing memikirkannya, semakin marah dia. Pada akhirnya, dia sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Jing Tua, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja? Beberapa penatua diakon segera mengelilinginya dan mendukungnya, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan mencabik-cabikmu, meremukkan tulangmu, dan menebarkan abumu. Penatua Jing sepertinya sudah gila. Pertempuran Kinya melonjak dan mengguncang para penatua diaken. Membawa aura ganas yang menakutkan, dia berlari keluar. Suara mendesing. Saat ini, sosok putih dan hitam muncul entah dari mana seperti meteor. Itu adalah penatua He dan Jiahei. Mereka berdiri di kehampaan dan mengamati ladang tanaman obat di bawah. Mata gelap mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Salam untuk kedua tetua. Para penatua diaken berlutut dengan satu kaki dan membungkuk dengan hormat. Kenapa jadi seperti ini? Jiahei bertanya. Tatapannya sedingin es. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuh. Salah satu penatua diaken buru-buru berkata, Penatua, keadaannya seperti ini ketika kami datang. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Jiahei mengangkat kepalanya dan menatap penatua Jing. Mata lamanya bersinar dan dia berubah menjadi aliran cahaya. Dia dengan cepat mengejar penatua Jing dan berdiri di depannya. Begitu dia melihat Jiahei, ketakutan yang tak terpecahkan muncul di hati penatua Jing. Celepuk. Dia buru-buru berlutut di tanah dan memohon, saya disihir oleh seorang penjahat. Tolong selamatkan hidup saya, Penatua Jia. Siapa yang melakukannya? Penatua He terbang dengan ekspresi gelap dan bertanya. Penatua Jing berkata, itu babi gemuk terkutuk dan murid perempuan, Luhong. Babi gendut. Penatua He mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apakah Anda berbicara tentang situ Tianyu? Benar, itu dia. Penatua Jing mengangguk. Tidak mungkin, dia tidak punya nyali. Jiahei berteriak dengan tegas. Dia telah bertemu Fatso beberapa kali dan kesan yang dia berikan adalah dia lemah dan penakut seperti tikus. Dia pasti tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Tidak. Penatua He melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, itu sangat mungkin. Hem. Jiahei menatapnya dengan cemberut. Penatua He berkata, Jangan meremehkan Fatso hanya karena dia penakut. Faktanya, dia sangat pintar. Kalau tidak, saya tidak akan merawatnya secara khusus dan membiarkan dia mengelola ladang ramuan. Jiahei berkata dengan marah, Kalau begitu, ini semua salahmu. Penatua He mengerutkan kening dan berkata, Saya pikir dia pintar. Apa salahnya merawatnya? Lupakan, lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu. Penatua dia sedikit kesal. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Penatua Jing, bertanya, Di mana Fatso dan Luhong sekarang? Balai Kekaisaran bela diri. Kata Penatua Jing. Mengapa mereka ada di Marsial Imperial Hall? Jiahei sangat marah. Jika mereka berada di Aula Danwang atau di tempat lain, dia bisa mengirim seseorang untuk menangkap mereka. Tapi jika mereka berada di Marsial Imperial Hall, itu akan sangat merepotkan. Saya. Penatua Jing ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia marah dan gugup. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Penatua He bertanya, Mungkinkah mereka sudah lama mengobrak abrik ladang tanaman obat? Di mana kamu saat itu? Beritahu saya. Kesabaran Jiahei sudah habis. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan mengerikan dari Kaisar Perang menerkam ke arah Penatua Jing dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Akulah yang mengirim mereka ke Marsial Imperial Hall. Wajah Penatua Jing menjadi pucat, dan dia buru-buru menceritakan semuanya dengan jujur. Setelah mendengarkan, Penatua He dan Jiahei sangat marah hingga mereka menjadi gila. Penatua Diaken lainnya juga memandang Penatua Jing dengan jijik. Seorang bocah nakal menggunakan sedikit tipuan dan membuatmu meninggalkan posmu untuk mencari cakar beruang sialan. Kamu bahkan mengirim mereka ke balai kerajaan bela diri. Bagus sekali, dan Wang Holku benar-benar penuh dengan bakat. Jika semua orang cerdas sepertimu, dan Wang Holku pasti sudah dikalahkan sejak lama. Bajingan, aku belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Kamu lebih buruk dari babi. Dengan ikmu yang menyedihkan, kamu masih ingin menjadi Penatua Penegakan Hukum berikutnya. Kamu hanya melamun, angan-angan. Kedua Tetua Penegakan Hukum sama sekali tidak peduli dengan citra mereka saat mereka mengutuk Tetua Jing, meludahkan air liur kemana-mana. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Elder He, Elder Jiah, Elder Jing memang salah, tapi sekarang bukan waktunya untuk melanjutkan masalah ini. Kita perlu menemukan Fatso itu sesegera mungkin dan mengambil kembali ramuan obat itu. Seorang Penatua Diaken membungkuk dan berkata, Masalah ini, bagi Aula Kaisar Ramuan, adalah sebuah penghinaan yang tidak akan pernah bisa mereka hapus. Saya tidak hanya ingin mengambil kembali ramuan obat, saya juga ingin membunuhnya. Jiahei meraih Elder Jing dan melayang ke langit, menembak menuju Marsial Imperial Hall. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Jangan sebarkan masalah ini, jangan sampai menjadi lelucon. Setelah menasihati para Penatua Diaken, Penatua He juga terbang ke langit dan mengejar Jiahei. Beberapa ratus napas waktu. Keduanya tiba di atas pintu masuk Marsial Imperial Hall. Tanpa menghentikan atau membiarkan siapapun melaporkan, mereka langsung menerobos masuk ke Marsial Imperial Hall. Pria parubaya di ruang resepsi segera memperhatikan mereka. Dia buru-buru berlari keluar aula dan mendarat di atap dengan beberapa lompatan. Ketika dia melihat Penatua He, Penatua Jiah, dan Penatua Jiah, ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak, Penatua He, Penatua Jiah, terbang dilarang di aula Raja Beladiri. Anda secara terbuka memprovokasi aula Raja Beladiri saya, turun ke sini. Namun, Penatua He dan Jiahei menutup telinga. Suara mendesing. Saat ini, dua sosok mempesona bergegas keluar dari suatu tempat di Marsial Imperial Hall dan memblokir di depan Elder He dan dua lainnya. Itu adalah Penatua Wan dan wanita cantik. Ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Penatua He dan dua lainnya juga berhenti di udara. Mereka saling memandang dan cahaya dingin keluar dari mata mereka. Penatua Wan berteriak, Apa maksudnya ini? Apakah Anda mendeklarasikan perang terhadap Marsial Imperial Hall? Kami tidak akan berani. Jiahei mencibir dan berkata, Seharusnya aku yang bertanya padamu apa maksudnya ini? Apa yang kamu bicarakan? Katakan padaku dengan jelas. Wanita cantik itu maju selangkah. Tubuhnya yang tampak lemah memancarkan aura mengejutkan yang mengguncang kehampaan. Masih berpura-pura bodoh. Penatua He mencibir dan berkata, Apakah situ Tianyu dan Luhong ada di balai kerajaan Beladiri saat ini? Hem. Elder Wan dan dua lainnya mengerutkan kening dan bingung. Pria parubaya itu bergegas mendekat dan mengangkat kepalanya untuk melihat keduanya. Dia berkata dengan keras, Elder Wan, Elder Ji, Situ Tianyu dan Luhong datang untuk mencari Jiang Haotian belum lama ini. Mereka seharusnya bersamanya sekarang. Wow, jadi semua ini direncanakan oleh bajingan kecil Jiang Haotian di belakang layar. Jia He sangat marah. Dia menatap wanita cantik itu dan dua lainnya dan berteriak, Jika kamu tidak menyerahkan Jiang Haotian dan dua lainnya, aku akan merobohkan balai kekaisaran Beladiri hingga rata dengan tanah. Aku akan membunuhmu dulu. Wanita cantik itu memancarkan aura dingin. Dia mengarahkan tangan rampingnya ke udara dan betelki keluar dari ujung jarinya. Itu berubah menjadi gelombang mengamuk yang menenggelamkan kehampaan dan melonjak menuju Penatua He dan dua lainnya. Itu mengejutkan ke segala arah. Penatua He buru-buru melangkah ke depan Jia He dan melambaikan tangan lamanya. Gelombang pertempuran Ki melonjak. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak dengan ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Sepertinya Ola dan Wang berencana untuk mengalahkan Ola kekaisaran Beladiri. 145. Melihat wanita cantik itu marah. Penatua He segera menangkupkan tangannya dan berkata, Elder Ji, jangan gegabuh. Biarkan saya menyelesaikannya. Kau sudah mengancam akan meruntuhkan balai kerajaan Beladiri milikku hingga rata dengan tanah. Apa lagi yang ingin kau katakan? Ayo, anjing tua Jia. Biarkan aku melihat betapa mampunya kamu hingga berani merajalela di Marsial Imperial Hall ku. Wanita cantik itu benar-benar marah. Pada saat yang sama, Elder Wan maju selangkah dan mendarat di samping wanita cantik itu. Auranya keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Elder He dan dua lainnya. Sepasang mata itu seperti sepasang mata elang, sangat tajam. Pertarungan hebat akan segera dimulai. Aura mereka berempat terlalu kuat. Setiap sudut aula kekaisaran Beladiri bisa dengan jelas merasakannya. Qin Fei Yang dan dua lainnya tidak terkecuali. Fatso berkata, Sepertinya mereka akan bertarung. Si Zheng melompat turun dari balkon dan mendarat di samping mereka bertiga. Dia memandang Fatso dan berkata, Apakah kamu senang mereka berkelahi? Fatso buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, jelas tidak. Si Zheng mengerutkan kening, Hal tidak bermoral macam apa yang kalian lakukan. Anda benar-benar membuat Dan Wang Hol sangat marah. Kami tidak melakukan apapun. Saya hanya ingin tahu tentang hal itu. Fatso berpura-pura tidak bersalah. Ledakan. Tiba-tiba, Dua ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Di langit, Penatua Wan, Wanita Cantik, Penatua He, Dan Jia He saling menyerang pada saat yang bersamaan. Pertarungan yang mengejutkan dengan cepat muncul di depan mata semua orang. Adapun Penatua Jing, Masih Jia He yang menggendongnya. Karena itu, Jia He menderita kerugian besar di tangan wanita cantik itu sejak awal. Jiang Houtian, Apa yang harus kita lakukan? Hati Luhong terbakar karena kecemasan. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini akan memicu pertempuran Kaisar Perang. Qin Fei yang memandang mereka berempat dalam diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Penatua He juga menjadi semakin cemas. Jika ini terus berlanjut, Seseorang pasti akan mati. Mengapa Jia He ini begitu tidak sabar? Terakhir kali, Dia ingin Jiang Houtian menyerahkan Nether Devil Flame. Sekarang, Semuanya sama saja. Jika dia tidak mengatakan bahwa dia akan merobohkan balai Kekaisaran Beladiri, Bukankah hal ini tidak akan terjadi? Ledakan. Telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan Elder Wan, Dan keduanya mundur 30 kaki. Elder Wan mencibir, Tidak buruk. Setelah bertahun-tahun, Kekuatanmu telah meningkat cukup banyak. Penatua He menghela nafas dan berkata, Wan tua, Kami disini bukan untuk menargetkan Ola Kaisar Beladiri. Hentikan omong kosong itu. Penatua Wan mendengus dingin sambil melangkah maju dan melayangkan pukulan ke wajah Penatua He. Pak Tua Wan, Bisakah kamu biarkan aku menyelesaikannya? Penatua dia merasa tidak berdaya dan marah. Tetapi, Penatua Wan tidak mendengarkan sama sekali. Keduanya kembali bentrok. Ki pertempuran mereka seperti pelangi, Menerangi dunia ini. Elder Wan, Elder Ji, Tolong hentikan apa yang kalian lakukan. Saat ini, Suara Kinfei yang bergema di langit. Masalah ini tidak boleh dibesar-besarkan, Karena semakin besar, Semakin merugikan dia, Fat So, Dan Lu Hong. Alasannya adalah Martial Imperial Hall. Sekarang Aula Kekaisaran Beladiri sedang berperang dengan Aula dan Wang untuknya, Ketika kebenaran terungkap suatu hari nanti, Aula dan Wang pasti akan menggunakannya sebagai alasan untuk membuat keributan. Mereka bahkan mungkin memberi tahu dunia bahwa semua ini dipicu oleh Martial Imperial Hall. Pada saat itu, Balai Kerajaan Beladiri akan berada dalam situasi yang sangat canggung. Untuk keluar dari situasi ini, Balai Kerajaan Beladiri tidak punya pilihan selain membuat pilihan, Dan satu-satunya pilihan adalah meninggalkannya. Hmm. Wanita cantik dan Elder One sedikit mengernyit, Saling memandang, Dan mundur pada saat bersamaan. Penatua He dan Penatua Ji juga berhenti dan menundukkan kepala untuk melihat ke arah suara itu. Apa? Mereka masih memanggang cakar beruang. Apakah mereka merayakannya? Jiahei sangat marah sekali lagi. Bajingan kecil ini hanya memandang rendah dirinya dan Balai Kaisar Ramuan dengan cara yang paling telanjang. Penatua He dengan cepat menangkapnya dan berteriak, Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan mengatakan sepatah katapun, Dan kamu tidak diperbolehkan melakukan apapun yang keluar dari jalur. Jiahei berkata dengan marah, Tidakkah kamu melihat bahwa merekalah yang pertama kali memprovokasi kita? Penatua He berkata dengan suara rendah, Tidak peduli apapun, Ini adalah aula Kekaisaran Beladiri. Jika Anda tidak ingin memulai perang antara dua aula, Sebaiknya Anda berhenti. Hah! Jiahei mendengus dan tidak mengucapkan sepatah katapun, Tapi niat membunuh di matanya semakin kuat. Kinfei Yang memandang keduanya dan berkata dengan tenang, Elder He, Elder Jia, Saya tidak tahu mengapa Anda begitu marah, Tetapi karena Anda di sini untuk saya, Turunlah dan bicaralah. Adapun Penatua Jing, Dia mengabaikannya. Baiklah, Kita akan bicara tatap muka. Penatua He menganggup dan turun dari langit seperti meteor. Dalam beberapa sekejap mata, Dia mendarat di depan Kinfei Yang dan yang lainnya. Si Zheng segera melangkah maju dan melindungi Kinfei Yang di belakangnya. Suara mendesing. Wanita cantik, Elder Wan, Dan Jiahei mendarat satu demi satu dengan Elder Jing di tangannya. Salam untuk kedua tetua. Fatso dan Luhong membungku. Namun, Mereka tidak melangkah maju dan berdiri di samping Kinfei Yang. Ini karena mereka tahu betul bahwa Begitu mereka mendekati Penatua He dan yang lainnya, Mereka akan ditangkap oleh ketiganya. Pada saat itu, Mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Kamu masih berani berdiri dan berbicaraan. Dengan kami. Segera berlutut. Penatua Jing berteriak. Kenapa berlutut? Fatso tampak bingung. Bajingan. Penatua Jing sangat marah dan mengambil langkah menuju mereka berdua. Namun, Pada saat ini, Penatua He mengerutkan kening dan berkata, Minggir dan jangan bergerak. Penatua Jing tertegun dan buru-buru berkata, Tetua, Mereka. Baiklah, Aku tahu apa yang aku lakukan. Penatua dia berkata dengan tidak sabar. Dia memandang Fatso dan berkata, Izinkan saya bertanya, Sejak Anda memasuki Aula Danwang, Bagaimana saya memperlakukan Anda? Fatso berkata, Baiklah. Penatua He berkata dengan suara yang dalam, Lalu mengapa Anda mencuri tanaman obat di ladang tanaman obat? Obat herbal. Ramuan obat apa yang kita curi? Fatso tampak bingung. Melihat Luhong masih belum bereaksi, Fatih buru-buru menarik lengan bajunya. Karena keduanya dekat satu sama lain, Tidak ada yang memperhatikan tindakan kecil ini. Luhong juga langsung menunjukkan ekspresi bingung. Melihat ekspresi mereka, Kepala Penatua Jing segera mengeluarkan asap sambil berteriak, Apakah kamu masih berpura-pura bodoh? Jika tanaman obat di ladang tanaman obat tidak dirampok oleh Anda, Lalu siapakah itu? Ladang ramuan di Aula Danwang dirampok. Penatua Wan dan wanita cantik itu saling memandang, Mata mereka penuh rasa tidak percaya. Saat ini, Wajah Fatso dipenuhi kepanikan. Dia berkata, Mengapa murid ini dan Luhong merampok ladang tanaman obat? Penatua Jing, Anda tidak bisa mengatakan ini sembarangan. Bagaimanapun, Ini adalah kejahatan serius. Apa? Saya berbicara sembarangan. Penatua Jing sangat marah sehingga Satu Buddha meninggalkan tubuhnya dan dua Buddha naik ke surga. Fatso diam-diam mencibir dan menoleh ke Elder He dan wanita cantik itu. Dia berkata dengan hormat, Tetua, Murid ini dan Luhong datang ke Aula Kekaisaran Beladiri Untuk membuju Jiang Hautian Agar kembali ke Aula dan Wang. Luhong menganggup dan berkata, Dalam hal ini, Penatua Jing dapat bersaksi, Karena dia secara pribadi mengirim kami ke sini. Tetapi ramuan obat apa yang hilang, Murid ini benar-benar tidak tahu. Saya meminta kedua tetua untuk menyelidiki dengan jelas. Penatua dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menatap Fatso dan wanita cantik itu Seolah dia ingin melihat menembus mereka. Buktinya meyakinkan dan Anda masih berani berdalih. Bicaralah, Apakah Anda memberikan ramuan obat kepada Jiang Hautian? Namun, Penatua Jing tidak tahan lagi. Jika mereka tidak berada di Aula Kerajaan Beladiri, Jika Penatua Wan dan wanita cantik itu tidak hadir, Dia akan membunuh mereka secara langsung. Apa maksudmu? Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata dengan acu tak acu, Penatua Jing dari Aula dan Wang, kan? Meskipun kamu lebih kuat dariku, Bukan berarti kamu bisa memfitnah orang lain. Maksudmu aku memfitnah orang lain. Penatua Jing sangat marah hingga dia tertawa. Matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam seperti pisau. Dia berteriak, Saya pikir kalian adalah sarang ular dan tikus. Kalian semua adalah binatang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Luo Xiong dari Pilhol dan yang lainnya telah membantuku. Ini adalah kebenarannya. Namun, dan Wang Holmu hanyalah lelucon. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kinfei yang tidak menyembunyikan ejekannya, Dan berkata, Saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Karena Anda mengatakan bahwa buktinya meyakinkan, Maka keluarkan agar semua orang dapat melihatnya. Saya, Penatua Jing ingin mengatakan sesuatu, Tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Apa? Kamu tidak bisa mengeluarkannya. Kinfei yang sedikit mengangkat sudut mulutnya dan bertanya, Fatso, siapa orang penting yang menjaga ladang ramuan? Fatso berkata, Itu Penatua Jing. Kinfei yang tertawa dan berkata, Penatua Jing, Kamu mengabaikan tugasmu dan kehilangan ramuan. Kamu harus berani mengambil tanggung jawab. Jangan menjadi seperti sampah tidak kompeten Yang hanya tahu bagaimana mengelak dari tanggung jawab. Bajingan kecil, Aku akan membunuhmu. Penatua Jing marah. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya Dan menerkam ke arah Kinfei yang Enyah. Wanita cantik itu dengan dingin berteriak Dan mengusir Penatua Jing. Dengan bunyi gedebuk, Dia jatuh ke danau di belakang Dan menjadi bebek di dalam air. Jiahei mengepalkan tangannya, Mengeluarkan suara pecah. Wanita cantik itu tersenyum menghina dan berkata, Jika kamu tidak merawat anjing itu, Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Penatua Jing berenang ke darat Dalam keadaan yang menyedihkan Dan berlari di belakang Jiahei. Dia menatap Kinfei yang Jika tatapan bisa membunuh, Dia tidak tahu berapa kali dia akan mati. Pada saat ini, Penatua Hei, Yang telah melihat ke arah Fatso Dan tidak berbicara untuk waktu yang lama, Akhirnya membuka mulut emasnya, Karena bukan kamu yang melakukannya, Mengapa kamu begitu panik? Tentu saja aku panik. Itu ladang tanaman obat. Ini masalah besar. Siapapun akan bingung jika dituduh salah. Wajah Fatso penuh dengan keluhan. Apa yang dia katakan masuk akal Dan tidak memberikan kesempatan Kepada siapapun untuk membantah. Penatua Hei berkata, Kalau begitu berikan aku taskiankunmu. Fatso berkata dengan wajah pahit, Elder, Murid ini benar-benar tidak mencuri tanaman obat. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Murid ini curiga bahwa itu mungkin Telah dicuri oleh Sue Yang. Omong kosong. Penatua Jing dengan dingin mendengus. Fatso berkata, Penatua Jing, Murid ini tidak berbicara omong kosong. Sue Yang telah meminjam uang kemana-mana Akhir-akhir ini, Tetapi siapa yang mau meminjamkannya Sejumlah besar 1,2 juta. Jadi dia sangat mungkin. Dia bersiap untuk membuat banyak omong kosong Untuk mengganggu penilaian Penatua Hei. Namun, Penatua dia tidak mempercayainya sama sekali. Sebelum dia selesai, Wajah lamanya tenggelam dan berteriak, Apakah kamu tidak mendengar? Apakah anda perlu saya mengatakannya lagi? Oke, Aku akan memberikannya padamu. Fatso mengeluarkan taskiankunnya Dan melemparkannya. Lu Hong juga melemparkan taskiankunnya. Penatua Hei melihat dengan hati-hati Dan tidak bisa menahan diri Untuk tidak mengerutkan kening. Baru saja, Ketika dia melihat Fatso berbicara omong kosong, Dia mengira Fatso bersalah. Tapi sekarang setelah dia memeriksanya, Tidak ada banyak tanaman obat di taskiankun mereka. 146. Kamu ingin memeriksa taskiankunku? Ini tidak semudah itu. Bagaimana dengan ini? Jika ada, Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau. Tetapi jika tidak ada, Aku tidak perlu kamu meminta maaf kepadaku. Berikan saja aku 10 porsi ramuan untuk red gelai seliksir. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Tapi sepertinya kata-katanya belak-belakan dan kosong. Wajah Elder Wan dan yang lainnya berkedut. Kecil ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Mata Penatua Hei sedikit menggelap. Dia mengamati Qin Fei Yang sejenak Dan menemukan bahwa Qin Fei Yang tampaknya sedikit bersalah. Dia langsung menilai kalau bocah ini pasti berpura-pura tenang. Dia mencibir dan berkata, Hari ini, aku akan memeriksa taskiankunmu. Jika memang tidak ada apa-apa, Aku akan mengirim seseorang untuk memberimu 10 porsi ramuan Untuk ramuan gelasir merah. Apa kamu yakin? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Rasa bersalahnya semakin terlihat jelas, Dan dia bahkan sedikit bingung. Saya yakin. Penatua Hei mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas. Qin Fei Yang memandang Penatua Wan dan Penatua Wan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, saya harap Anda bisa menjadi saksi saya. Dengan senang hati. Penatua Wan mengangguk. Faktanya, mereka juga ingin tahu apakah bajingan kecil inilah Yang berencana merampok ladang tanaman obat di Aula Danwang. Qin Fei Yang tersenyum. Tanpa ragu-ragu, Dia mengeluarkan changsue dari taskiankunnya Dan melemparkannya ke Penatua Hei. Penatua Hei menangkap taskiankun dan memeriksanya sebentar. Dia mengeluarkan selembar kertas dan mengerutkan kening. Siapa yang memberimu resep red glice elixir? Qin Fei Yang berkata dengan tenang, Saya menolak menjawab pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan herbal. Mata Elder Hei berkilat dingin saat dia terus memeriksa. Tidak lama kemudian, Dia kemudian mengeluarkan kosmos sak lainnya dari kosmos sak miliknya. Taskiankun ini diberikan kepada Qin Fei Yang oleh Lin Han. Penatua Hei berkata dengan suara rendah, Setidaknya ada 4 hingga 5 juta koin emas di sana. Anda hanyalah seorang master bela diri. Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak kekayaan? Penatua Jing berkata, Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Dia pasti mencuri tanaman obat kita dan menjualnya. Si Zheng mencibir, Omong kosong. Koin emas ini diberikan kepada Jiang Haotian oleh Lin Han. Saya ada di sana pada saat itu dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lin Han sebenarnya memberinya begitu banyak koin emas. Penatua Wan dan wanita cantik itu saling memandang dengan tidak percaya. Sayang, Fatso dan Luhong baru berada di istana kekaisaran bela diri selama sekitar 1 jam. Bahkan jika kita mencuri tanaman obat, kita tidak akan bisa menjualnya dalam waktu sesingkat itu. Kamu bahkan tidak bisa memahaminya. Aku sangat mengkhawatirkan ikmu. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam dan memandang Penatua He dan Penatua He dengan jijik. Penatua He berkata, Jangan sombong terlalu dini. Secepatnya. Dia juga menemukan banyak tanaman obat di Taskian Kun. Dia menyeringai dan berkata, Setidaknya ada beberapa ratus ribu tanaman obat di sini. Bagaimana Anda menjelaskannya? Faktanya, Sebagian dari tanaman obat ini diperoleh oleh Qin Fei yang ketika dia menjarah perbendaharaan rumah tuan kota-kota beruang hitam. Porsi lainnya adalah 10 ribu pil penyembuhan dan 10 ribu pil pengisian tulang yang dia beli dari paviliun harta karun pada sore hari. Dan tentu saja, Penatua He mengira tanaman obat ini dijarah dari bidang pengobatan. Jia He dan Penatua Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, berpikir bahwa mereka telah menemukan sesuatu untuk digunakan untuk melawannya. Namun, Qin Fei yang tidak gugup sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ayo, ayo, keluarkan semua ramuan obat itu. Mari kita lihat trik apa lagi yang bisa kamu mainkan. Penatua He mencibir, mundur beberapa langkah, dan menuangkan setumpuk besar tanaman obat. Mereka bertumpuk seperti gunung kecil, bersinar dengan cahaya warna-warni dan mengeluarkan aroma. Qin Fei yang berjalan ke depan, mengambil sebatang ramuan obat, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kalian semua, buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik tanah akarnya. Apakah sepertinya baru dipetik dari ladang pengobatan? Kata-katanya membangunkan si pemimpi. Penatua He segera menyadari bahwa dia telah membuat tingkat kesalahan terendah. Ramuan obat menyerap esensi langit dan bumi untuk tumbuh. Baik ditanam di dalam tanah atau disimpan di kantong Kiankun, pada dasarnya tidak akan layu atau membusuk. Dengan kata lain, Tumpukan tanaman obat ini tampak tidak berbeda dengan saat baru ditarik keluar dari bidang pengobatan. Tapi ada satu tempat yang bisa dengan mudah dinilai ketika mereka ditarik keluar. Itu adalah tanah di akarnya. Tanah tanaman obat yang baru dicabut harus segar. Namun tanah di akar tumpukan tanaman obat ini hampir seluruhnya rontok, tanpa kelembapan sedikitpun. Sudah cukup untuk melihat bahwa ramuan obat ini telah lama dicabut dari tanah. Dan ladang pengobatan di Aula Danwang baru dijarah lebih dari 2 jam yang lalu. Jelas sekali, ini bukanlah ramuan obat dari bidang pengobatan. Terlebih lagi, tanahnya tidak mungkin dikeringkan oleh api alkimia. Karena ramuan obat akan layu begitu bertemu dengan api alkimia. Saat ini, wajah Penatua He dan dua lainnya sangat jelek. Ini adalah pengetahuan dasar. Bahkan orang idiot pun bisa memikirkannya, tapi mereka mengabaikannya sama sekali. Itu terlalu memalukan. Qin Fei yang berkata dengan ringan, bagaimana sekarang Anda masih berani mengatakan bahwa ramuan obat ini milik Anda? Wanita cantik itu tertawa dan berkata, ini mungkin hal yang paling konyol di dunia. Mereka bertiga tidak pernah merasa malu seperti sekarang. Wajah lama mereka memerah, dan mereka tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Qin Fei yang berkata, apakah Anda sudah selesai memeriksanya? Wajah Penatua He Muram, dia memeriksanya dengan hati-hati lagi, dan dengan perut penuh kengganan, dia melemparkan tas kiankun ke Qin Fei yang. Setelah Qin Fei yang mengambil semua ramuan obat, dia bertanya sambil tersenyum, maaf, apakah Anda masih ingin mencari saya? Penatua He mengertakan gigi dan berkata, jangan melangkah terlalu jauh. Benarkah? Qin Fei yang tampak tidak bersalah. Penatua He mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, jika saya mengingatnya dengan benar, Anda masih memiliki tempat untuk bersembunyi. Hati Qin Fei yang bergetar, dia menganggup dan berkata, tidak masalah, aku akan membiarkanmu mencari, tapi kali ini, bukan hanya 10 set ramuan obat untuk pil kaca berwarna api merah, tapi 20 set. Meskipun dia langsung menyetujuinya, dia terlihat sedikit bersalah. Melihat ini, mata Penatua He sangat suram. Sekarang dia akhirnya mengerti. Rasa bersalah Qin Fei yang sebelumnya hanyalah sebuah tindakan. Itu adalah jebakan baginya. Untuk mendapatkan ramuan obat untuk pil kaca berwarna api merah darinya. Saya tidak bisa membiarkan dia sukses lagi, atau saya akan kehilangan 30 set ramuan obat. Dia mengira Qin Fei yang sedang berpura-pura lagi, jadi dia dengan tegas menyerah untuk memeriksa kastil. Nyatanya, ramuan obat itu ada di kastil. Inilah kecemerlangan Qin Fei yang kebenaran dan kepalsuan, kepalsuan dan kepalsuan, benar-benar mengacaukan penilaiannya. Ia pun menyadari bahwa perjalanan hari ini pasti tidak akan membuahkan hasil. Karena tidak ada bukti, sebanyak apapun yang dia katakan, tidak ada gunanya. Sebaliknya, dia hanya akan menjadi badut. Dia tidak ingin terus kehilangan muka di Marsial Imperial Hall. Jiang Haotian, masa depan masih panjang, mari kita tunggu dan lihat. Setelah ancaman yang tidak disamarkan, dia melirik ke arah Fatso dan Luhong dan berteriak, kalian berdua, segera ikuti aku kembali ke Aola Danwang. Kemudian dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, Fatso tidak mengikuti sama sekali. Dia mengeluarkan tanda identitasnya dan mencibir, maaf, Tuan Gendut sekarang secara resmi keluar dari Aola Danwang. Kalian Tuan, Tuan Gendut tidak dapat melayani Anda, dan saya tidak ingin melayani Anda. Hmm. Penatuah berhenti, berbalik dan memandang Fatso dengan muram, dan berkata, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Untuk membujuk Jiang Haotian, Tuan Gemuk bisa dikatakan telah melakukan yang terbaik. Tapi bagaimana denganmu? Anda tidak hanya tidak menghadiahi Tuan Gendut, tetapi Anda juga memfitnah Tuan Gendut. Kalian sekalian, Tuan Gemuk benar-benar tidak sanggup menyinggung perasaanmu. Jadi, Tuan Gendut, sebaiknya kau tahu tempatmu dan pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, Fatso mengepalkan tangannya, dan dengan suara retakan, token identitasnya hancur berkeping-keping. Mata Penatua Hei, Jiah Hei, dan Penatua Jing menjadi sangat menakutkan saat token identitasnya dihancurkan. Itu adalah tampilan yang mematikan. Saya juga akan meninggalkan Aola Danwang. Luhong berjuang sejenak, lalu mengeluarkan token identitasnya dan menghancurkannya. Dia tidak punya pilihan. Jika dia kembali ke Aola Danwang, dia pasti akan disiksa dan diinterogasi, dan satu-satunya akibat yang akan terjadi adalah kematian. Meskipun meninggalkan Aola Danwang akan membuat marah orang-orang ini, setidaknya dia punya kesempatan untuk hidup. Tindakan dua orang ini membuat marah tiga orang lainnya. Jika bukan karena Penatua Wan dan wanita cantik di samping mereka, mereka pasti sudah langsung membunuh mereka. Fatso dan Jiah Hei sedikit takut, dan mereka bersembunyi di belakang Kinfei Yang. Kinfei Yang adalah satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan di kota Yan. Kinfei Yang merasa getir. Penatua Hei dan dua orang lainnya pasti akan salah paham dan berpikir bahwa dialah yang menghasut Fatso dan Jiah Hei untuk meninggalkan Aola Danwang. Batuk. Dia terbatuk kering dan tersenyum. Senior, meskipun kita belum menemukan pelaku perampokan ladang tanaman obat, kesalahpahaman di antara kita telah terselesaikan. Mengapa kamu tidak tinggal dan makan cakar beruang untuk merayakannya? Puff. Penatua Jing memuntahkan seteguk darah lagi. Aduh. Ekspresi Kinfei Yang berubah, dan dia buru-buru berkata, Mengapa kamu meludah darah? Ayo, 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 cepat makan cakar beruang untuk menambah kekuatanmu. Jiang, Hao, Tian. Penatua Jing mengucapkan setiap kata perlahan, dan dia hampir kehilangan kendali atas amarahnya. Ayo pergi. Penatua Hei menatap dingin ke arah Kinfei Yang dan dua lainnya, dan dengan hati penuh amarah, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Jia Hei menggendong Penatua Jing dan mengikuti dari belakang. Elder Hei, ingatlah untuk mengirimkan ramuan untuk sepuluh set pelet kaca berwarna api merah sesegera mungkin. Teriakin Fei Yang. Tubuh tua Penatua Hei bergetar, dan dia berkata dengan suara rendah, Jia Tua, ketika kamu kembali, segera kirim seseorang yang menyamar untuk memantau Aula Kekaisaran Beladiri. Begitu mereka meninggalkan Aula Kekaisaran Beladiri, temukan kesempatan untuk membunuh mereka. Oke. Jia Hei mengangguk, dan niat membunuh muncul di mata lamanya. Kemudian, mereka bertiga dengan cepat menghilang ke langit malam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Fiuh. Qin Fei Yang diam-diam menghela nafas lega. Akhirnya krisis teratasi. Elder Wan mengalihkan pandangannya dan mengerutkan kening. Katakan sejujurnya, apakah kamu merampok ladang ramuan di Danuang Hall? Kami benar-benar tidak melakukannya. Fatso menggelengkan kepalanya dengan wajah polos. Penatua Wan memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, selama kamu benar-benar tidak melakukannya, kamu bisa tinggal di Marsial Imperial Hall. Terima kasih, Penatua Wan. Luhong buru-buru membungkuk dan berterima kasih padanya. Jika orang-orang di aula dan wang sebaik Anda, Penatua Wan, kami tidak akan sampai pada hal ini. Fatso menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan menyanjung Penatua Wan. Penatua Wan menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan memperingatkan keduanya, orang tua ini tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Meskipun kamu bisa tinggal di Balai Kerajaan Beladiri, kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Jika tidak, orang tua ini akan mengantarmu keluar. Sama sekali tidak. Fatso segera menepuk dadanya dan berjanji. Melihat ekspresi si gendut, hati Luhong dipenuhi amarah. Mau tak mau dia ingin naik dan menamparkan si gendut. 147. Kinfei yang melirik Fatso yang serius dan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan kotak besi seukuran telapak tangan dari tangannya dan membuka tutupnya. 15 pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Langsung, mata Luhong berbinar dan dia sangat bersemangat. Kinfei yang mengeluarkan 6 pil dan menyerahkannya kepada Penatu Wawan dan wanita cantik itu. Hmm, keduanya tercengang. Bukankah itu 50 per 50? Mereka harus diberi 3 pil. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa memberi mereka 6 pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi? Terima kasih, senior, karena telah membantu kami sekarang. Kinfei yang berkata dengan penuh terima kasih. Meskipun Penatu Wawan dan dua orang lainnya tidak memiliki bukti bahwa mereka merampok ladang pengobatan, jika Penatu Wawan dan wanita cantik itu tidak hadir hari ini, dia, Fatso, dan Luhong akan tetap tamat. Mendengar ini, Elder Wan dan dua lainnya akhirnya mengerti. Wanita cantik itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Aku tidak menyangka kamu tahu cara membalas kebaikan. Kinfei yang tidak berdaya. Tampaknya dia telah membalas budi orang-orang yang telah membantunya, bukan? Misalnya, Zhao Suanger dan Luo Qingsu yang telah membantunya di Kota Beruang Hitam, dia juga memberi mereka dua seni bela diri yang sempurna. Adapun Luo Xiong, Feng Cheng, dan Elder Mo, tidak ada peluang sekarang. Jika ada kesempatan di masa depan, dia juga akan berterima kasih kepada mereka bertiga dengan baik. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Oke, oke, jangan terlihat bersalah. Aku hanya bercanda. Kami akan minum pilnya. Kamu sendirian. Jangan memprovokasi Dan Wang Hol lagi. Oke. Kinfei yang dan dua lainnya mengangguk. Menyingkirkan kotak besi itu, Kinfei yang berkata sambil tersenyum, Senior, keempat cakar beruang ini semuanya segar, mengapa kamu tidak menyisakan sedikit untuk dimakan? Wajah Penatua Wan berkedut. Hari-hari ini, sangat nyaman. Keduanya berstatus tinggi dan berstatus bangsawan. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk benar-benar tinggal dan memakan cakar beruang. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada ketiganya, dia terbang menjauh. Si Zheng tidak ikut bersenang-senang dan kembali ke balkon untuk terus berkultivasi. Begitu si Zheng pergi, wajah Kinfei yang tenggelam. Ia berkata dengan suara rendah, Aula dan Wang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Di masa depan, sebaiknya kau tidak meninggalkan Aula Kekaisaran Bela diri sendirian. Apakah kita akan bersembunyi seperti ini selamanya? Lu Hong sedikit ragu-ragu. Kinfei yang berkata, jika Anda tidak ingin bersembunyi, maka bekerja keraslah untuk berkultivasi. Ketika kekuatan Anda mencapai level mereka, siapa yang dapat melakukan apapun terhadap Anda? Sayang, Lu Hong menghela nafas pelan. Dia duduk di dekat api unggun dan menundukkan kepalanya dalam diam. Kinfei yang meliriknya, lalu menatap Fatso dan berkata, aku memperingatkanmu sekarang, jangan main-main di Istana Kekaisaran Bela diri. Kalau tidak, kita tidak akan punya tempat tinggal di Kota Yan. Tuhan gemuk tahu. Fatso menganggup dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, baru saja, anjing tua dia ingin memeriksa kastil kuno. Aku khawatir Fatso sangat ketakutan. Taskian kun bisa disembunyikan di mana-mana. Dia tidak akan berani mengambil risiko. Kinfei yang mencibir. Fatso bertanya, kalau begitu, menurutmu apakah dia benar-benar akan mengirimkan 10 set pelet kaca berwarna api merah ke sini? Kinfei yang menggelengkan kepalanya, sebagai tetua yang bermartabat dari Aula Kaisar Ramuan, serta seorang kaisar tempur, tidak mungkin baginya untuk mengingkari utangnya. Dia tidak akan mampu kehilangan muka seperti ini. Setelah kamu teman-teman selesai memakan cakar beruang, bantu aku. Luhong menghela nafas, aku sedang tidak mood untuk makan cakar beruang. Katakan padaku, bantuan apa? Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, ada terlalu banyak barang di tas kiankun saya. Saya tidak punya waktu untuk mengaturnya. Bantu saya menghitungnya nanti. Tidak masalah. Juga, atur ramuan itu. Fatso tersenyum jahat. Dia meraih kaki beruang dan memakannya dengan nikmat. Mulutnya berminyak. Kamu boleh makan banyak. Pantas saja kamu begitu gemuk. Luhong memandangnya dengan jijik dan menoleh ke arah Kinfei yang. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kinfei yang melihat sekilas pikirannya dan berkata dengan ringan, saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda pelet kaca berwarna api merah terbaik. Terima kasih. Luhong sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Meski belum terkonfirmasi, masih ada harapan. Kinfei yang tidak bisa memberikannya padanya sekarang. Lagi pula wanita ini masih belum mengetahui identitas aslinya, apalagi reaksinya setelah mengetahui identitas aslinya. Jadi, dia perlu mengamati dengan cermat. Dia tidak ingin memupuk musuh di masa depan. Setelah makan beberapa potong daging kaki beruang, Kinfei yang mengambil sisa kaki beruang dan membawa Fatso ke Loteng dan kemudian ke kastil. Wolf King selalu memikirkan tentang cakar beruang. Begitu Kinfei yang memasuki kastil, ia bangkit dan memasukkannya ke dalam mulutnya, berbaring miring dan makan dengan nikmat. Pagi itu, Penatuahe meminta seseorang untuk mengirimkan 10 set bahan obat pelet kaca berwarna api merah. Kinfei yang juga segera menyempurnakan ramuannya. Dengan cara ini, ditambah 9 yang sudah dia miliki, totalnya ada 19. Bahkan jika dia mengurangi 5 dari pavilion harta karun, masih ada 14. Pada saat yang sama, Fatso dan Luhong juga merapikan tas kiankun mereka. Mengetahui hasilnya, Kinfei yang sangat bersemangat. Ada lebih dari 6,2 juta koin emas. Semua jenis bahan obat dijumlahkan, ada lebih dari 500 ribu batang. Tentu saja, bahan obat dari 10 ribu set pil penyembuh dan pil penambah tulang tidak termasuk, jika tidak maka akan ada lebih banyak lagi. Ada pun senjata, ramuan, dan sebagainya yang dijarah dari perbendaharaan di bawah istana tuan kota, jumlahnya juga cukup mencengangkan. Berikutnya, Fatso dan Luhong pergi keluar untuk berkultivasi. Kinfei yang menyempurnakan seribu pil penyembuh, seribu pil penambah tulang, dan terus menyalin formula pengembalian. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu, pagi-pagi sekali, ada lautan manusia di depan gerbang Balai Kerajaan Beladiri. Suara diskusinya luar biasa. Mereka secara alami berbaris untuk menerima ramuan itu. Untuk berbaris di depan, beberapa orang datang kemarin. Ada orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Para murid dari Balai Kekaisaran Beladiri, para murid dari keluarga Lin, orang-orang dari keluarga lain, orang-orang istana, para pelayan restoran, dan sebagainya. Awalnya sangat tenang. Semua orang mengantri. Namun seiring bertambahnya jumlah orang, perselisihan pun mulai terjadi. Meskipun karena aturan Kota Yan, mereka tidak berani bertarung secara terbuka, namun beberapa orang yang tidak jujur, dengan mengandalkan kekuatan mereka, mengancam dan memaksa untuk memotong garis. Sebagai upaya terakhir, pria parubaya yang ditempatkan di ruang resepsi hanya bisa berdiri untuk menjaga ketertiban. Tindakan ini membingungkan seluruh Taipan di kota Swallow. Mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang dijual Kinfei Yang di labu tersebut. Jadi, mata-mata dari berbagai kekuatan bercampur di antara kerumunan menanyakan berita tersebut. Puluhan meter jauhnya. Dua pria parubaya dengan pakaian compang camping, dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor, berdiri di bawah pohon besar, memandangi gerbang balai kerajaan bela diri dari jauh. Mata mereka berkilat dingin. Saat matahari terbit, seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari Marsial Imperial Hall. Tapi itu bukan Kinfei Yang. Itu adalah Fatso dan Luhong. Salam, Penatu Aku. Keduanya berhenti di samping pria parubaya itu dan membungkuk. Cepat dan suruh mereka pergi. Penatu Aku melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Keduanya menganggup dan berbalik untuk melihat kerumunan. Luhong mengeluarkan tas kian kun dan menyerahkannya pada Fatso. Tempat itu langsung menjadi sunyi. Fatso mengangkat tinggi tas kian kun, menatap kerumunan satu per satu, dan hendak berbicara. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan melihat ke suatu tempat. Itu adalah dua pria parubaya di bawah pohon besar. Tapi setelah melihat sekilas, dia membuang muka, tapi kilatan cahaya melintas di matanya. Pertama, dia melirik mereka dan menemukan bahwa keduanya agak aneh. Meskipun mereka mengenakan pakaian compang kemping, mereka memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka adalah burung bangau dalam kawanan ayam. Jadi, dia melihat secara khusus lagi. Dengan tampilan ini, dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Keduanya sebenarnya menghindari matanya. Mereka tampaknya memiliki hati nurani yang bersalah. Dan hal yang paling jelas, semua orang yang hadir ada di sini untuk mendapatkan ramuan itu. Ketika mereka melihat Luhong mengeluarkan tas kian kun, mereka sangat bersemangat. Namun kedua pria itu, apalagi heboh, tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajah kotor mereka. Jelas sekali itu tidak masuk akal. Fatsou berbisik, Luhong, hati-hati terhadap dua pria di bawah pohon. Luhong menatap kedua pria itu dengan sengaja dan berkata, kamu curiga ada yang salah dengan mereka. Saya tidak tahu apakah ada yang salah, tapi sebaiknya berhati-hati. Bisik Fatsou. Luhong mengangguk tanpa terasa dan diam-diam memperhatikannya. Meskipun Fatsou sedikit tercelah, penglihatannya cukup akurat. Fatsou tersenyum dan berkata, saya yakin Tuan Gemuk tidak perlu mengatakan apa yang ada di tas kiankun. Semua orang tahu. Sekarang, kalian semua tutup telinga dan dengarkan Tuan Gemuk dengan jelas. Setiap orang akan mendapatkannya. Jangan berkelahi dan jangan memotong antrean. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Mereka yang mendapatkan ramuan itu, ingatlah untuk berterima kasih kepada Jiang Lao Daku. Mereka yang tidak mendapatkan ramuan hari ini, jangan berkecil hati. Akan ada kesempatan lain di lain waktu. Ini dimulai. Segera setelah Fatsou selesai berbicara, orang yang berdiri di depan dengan cepat berlari dan berkata sambil tersenyum-tersanjung, Tuan Gemuk, saya ingin ramuan penyembuh. Datang dan dapatkan ramuan penyembuh dariku. Luhong mengeluarkan taskiankun lainnya, mengeluarkan ramuan, dan menyerahkannya kepada orang tersebut. Ada pola ramuan dan bersinar. Ini benar-benar ramuan tingkat tertinggi. Orang itu lari dengan semangat seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Mendengar itu, hati semua orang membara dan mereka tidak sabar untuk berlari. Pada saat yang sama, dua pria parubaya di bawah pohon menyatu dengan kerumunan dan perlahan-lahan mendekati si gendut Fatso memperhatikan mereka setiap saat. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berteriak, apa yang kalian berdua coba lakukan? Berbaris di belakang. Keduanya menghentikan langkahnya. Sebuah cahaya tajam muncul di mata mereka saat mereka mundur ke belakang barisan. Memang ada masalah. Fatso mencibir diam-diam. Setengah jam kemudian, dua ribu ramuan itu akhirnya dibagikan. Dan sekarang, giliran kedua pria parubaya itu. Fatso mengguncang taskiankunnya, menyeringai pada mereka berdua, dan berkata, kalian berdua, maafkan aku, tapi tolong datang lebih awal lain kali. Keduanya saling memandang, niat membunuh melonjak di mata mereka. Ledakan. Berikutnya. Mereka menekan ke arah Fatso dan Luhong. Di tangan mereka, sebenarnya ada lapisan pertempuran Ki. Pada jarak sedekat itu, mereka mengira bisa menangkapnya dengan mudah. Namun, saat mereka hendak bergerak, Fatso dan Luhong mundur pada saat yang sama. Adikmu, kamu sebenarnya adalah Raja Perang. Fatso meraung, wajahnya pucat. Setelah meleset dari sasarannya, mata kedua pria itu menjadi gelap dan mereka dengan cepat menerkam lagi. Hem. Penatu aku mengangkat alisnya dan bereaksi. Dia buru-buru melangkah ke depan Fatso dan Luhong dan mengepalkan tinjunya. Dia terlalu tergesa-gesa dan bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan pertempuran Ki sebelum dia bertabrakan dengan kedua pria itu. Bang. Berdebar. Penatu aku segera mengeluarkan seteguk darah dan mundur. Wajahnya langsung menjadi pucat. Siapa kamu? Kamu benar-benar berani datang ke istana kekaisaran bela diriku untuk membunuh orang. 148. Situasinya buruk. Keduanya berbalik dengan tegas dan dengan beberapa lompatan, mereka mendarat di belakang kerumunan dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Penatu aku sangat marah dan mengejar mereka dengan aura yang sangat deras. Fatso menepuk dadanya dan berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, hampir saja. Syukurlah, kami mengetahui bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak baik dan kami berjaga-jaga. Kalau tidak, kami pasti sudah mati kali ini. Luhong juga terkejut. Fatso mengerutkan kening. Mengapa manajer Li dari pavilion harta karun berharga belum datang? Luhong berkata, saya merasa tidak aman tinggal di sini. Kita harus segera kembali. Jika manajer Li tidak melihat kita ketika dia tiba, dia tentu saja akan menuju ke danau menenangkan. Itu bagus juga. Fatso mengangguk. Namun, saat mereka berbalik. Dua pria berbaju hitam tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan, masing-masing memegang pedang sepanjang tiga kaki yang bersinar dingin saat mereka menusuk ke arah punggung mereka berdua. Masih ada lagi. Ekspresi Fatso dan Elder Kuer berubah. Itu bukan satu kelompok orang, tapi dua kelompok orang. Pedang itu menembus punggung mereka. Keduanya tidak bisa mengelak sama sekali. Aduh! Pada saat kritis itu, dua betelki yang cemerlang merobek udara seperti kilat dan memasuki bagian belakang kepala kedua pria berbaju hitam. Ah! Diiringi tangisan tragis, keduanya langsung terjatuh ke dalam genangan darah. Hem! Fatso dan Penatua Kuer terkejut. Mereka buru-buru berbalik dan melihat seorang lelaki tua berambut putih terbang dari kehampaan. Melihat kedua pria berbaju hitam itu, mereka sudah mati. Keduanya bertukar pandang, mata mereka dipenuhi ketakutan dan tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Si gendut berjalan mendekat dan membalikkan kedua orang itu. Mereka juga pria parubaya, tetapi wajah mereka sangat asing. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Pria tua berambut putih itu mendarat di hadapan Fatso dan Elder Kuer seperti cahaya ilahi. Fatso buru-buru bertanya, Senior, apakah Anda manajer Li dari pavilion harta karun berharga? Itu benar. Manajer Li mengangguk. Fatso mengeluh, mengapa kamu baru di sini sekarang? Kami sudah menunggu begitu lama dan kami hampir terbunuh. Maaf, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Jika bukan karena bawahanku yang mengingatkanku sekarang, aku pasti sudah melupakannya. Manajer Li memasang ekspresi menyesal di wajahnya. Dia tidak bersikap seperti kaisar pertempuran. Dia sangat rendah hati dan santai. Lupa. Fatso terdiam. Manajer Li menunduk dan menatap kedua pria berbaju hitam itu. Dia segera mengerutkan kening. Fatso bertanya, Senior, apakah kamu kenal dia? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Manajer Li menggelengkan kepalanya. Bahkan kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Fatso terkejut. Pengurus Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ada jutaan orang di kota Swallow, bagaimana orang tua ini punya waktu untuk mengenal mereka satu persatu. Terlebih lagi, kedua orang ini hanyalah master seni bela diri yang hebat. Saat ini, ketika penatu aku kembali, wajahnya dipenuhi amarah. Ketika dia melihat pengurus Li, dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, pengurus Li. Tanpa menunggu tanggapan manajer Li. Dia kemudian melihat kedua pria berbaju hitam dan bertanya dengan heran, apa yang terjadi di sini? Fatso berkata, mereka juga datang untuk membunuh kami. Untungnya, manajer Li datang tepat waktu dan menyelamatkan hidup kami. Bajingan. Penatu aku sangat marah. Luhong bertanya, Elderku, di mana kedua battle king itu? Kami tidak mengejar dan tidak melihat wajah mereka dengan jelas. Penatu aku sedikit marah. Kalau begitu, apakah kamu mengenal mereka? Fatso menunjuk kedua pria yang tergeletak di tanah. Penatu aku memandang kedua pria itu dan berusaha keras untuk mengingatnya sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingat, tapi Anda seharusnya sudah menebak mereka berasal dari vaksi mana, bukan? Fatso mencibir, siapa lagi selain Danwang Hall. Manajer Li menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bahkan jika Ola dan Wang mengirim orang untuk membunuhmu, mereka tidak akan mengirim dua kelompok orang, apalagi dua master seni bela diri untuk mati. Senior, maksudmu mereka tidak satu grup? Luhong terkejut. Manajer Li berkata, mereka pastinya tidak berada dalam kelompok yang sama, tetapi mengenai vaksi mana mereka berasal, saya tidak berani mengambil kesimpulan. Benar, di mana bocah nakal Jiang Haotian itu? Fatso tertawa dan berkata, Jiang Lauda sedang mengasingkan diri dan meminta kami mengirimkan pil itu kepadamu. Jiang Lauda juga memintaku untuk bertanya padamu, berapa harga satu image crystal? Ini. Manajer Li berpikir sejenak dan bertanya, berapa yang dia inginkan? Lima. Kata Fatso. Banyak. Manajer Li tercengang. Dia tersenyum pahit dan berkata, dia ingin lima sekaligus. Dia benar-benar punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Fatih berkata dengan bangga, he he, bosku tidak punya banyak sekarang, tapi dia punya banyak uang. Eh. Manajer Li tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata, bagaimana kalau begini, karena kita sudah sangat dekat, aku tidak akan meminta harga setinggi langit. Untuk satu image crystal, aku akan menjualnya kepadanya seharga lima juta koin emas. Apa? Fatso terhuyung kaget. Lima juta untuk satu. Begitu mahal. Lima, bukankah itu 25 juta koin emas? Lu Hong juga tercengang. Meskipun mereka semua tahu bahwa image crystal itu mahal, mereka tidak mengira harganya akan semahal itu. 25 juta koin emas, bagi bocah nakal Jiang Haotian itu, seharusnya tidak seberapa, kan? Manajer Li berkata sambil tersenyum. Wajah Fatso berkedut, dan dia berkata sambil tersenyum, ini mungkin agak sulit. Bisakah lebih murah? Tidak, 5 juta itu sudah harga persahabatan. Kalau lebih murah, saya akan rugi. Manajer Li menggelengkan kepalanya. Lu Hong bertanya, berapa harga pil kaca api merah kelas atas? Ini. Manajer Li berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, belum dilelang, jadi saya belum tahu untuk saat ini. Tapi harganya pasti tidak murah. Lu Hong mengeluarkan sebuah kotak besi dan menyerahkannya kepada manajer Li. Dia tersenyum tipis dan berkata, ada 10 pil kaca berwarna api merah kelas atas di sini. 5 di antaranya adalah milikmu. Sedangkan 5 lainnya, Jiang Haotian berharap kamu dapat membantu melelangnya. Manajer Li segera menerima kotak besi itu dan membukanya. Seketika, mata lamanya bersinar terang. Lu Hong berkata, Jiang Haotian juga mengatakan bahwa dia dapat menukarnya dengan image kristal setelah pelelangan. Manajer Li tersenyum. Tidak masalah, aku akan mengaturnya dalam beberapa hari ke depan. Saat mereka berbincang, penatu aku berjongkok di tanah dan mencari mayat kedua orang itu. Eh, tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mengeluarkan dua lencana berwarna darah dari jubah kedua orang itu. Bagian depan kedua lencana diukir dengan tiga kata merah. Lencana pembunuh darah. Di belakang, ada tengkorak mengancam yang terlihat sangat menakutkan. Ketika Manajer Li menyadarinya, dia buru-buru berkata, cepat, biarkan saya melihatnya. Penatu aku segera menyerahkannya padanya. Sambil menyimpan kotak besi itu, Manajer Li mengambil lencana berwarna darah itu dan melihatnya dengan cermat sebelum mengerutkan kening. Aneh, kenapa aku belum pernah mendengar tentang lencana pembunuh darah ini sebelumnya? Fadso bertanya, mungkinkah ada vaksi misterius yang tersembunyi di Kabupaten Yan? Itu tidak mungkin. Keluarga kerajaan, pavilion harta berharga, Aula dan Wang, dan Istana Kekaisaran Beladiri tersebar di setiap sudut Kabupaten Yan. Jika memang ada vaksi misterius, mereka tidak akan bisa luput dari pandangan kita. Aku akan membawa lencana ini. Aku akan membantu kalian menyelidikinya ketika aku punya waktu. Manajer Li tersenyum. Terima kasih senior. Fadso dan Penatuaku membungkuh dengan rasa terima kasih. Fyuh! Manajer Li melayang ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang melaju ke kejauhan. Fadso mengalihkan pandangannya dan melihat lencana lain di tangan Penatuaku, sambil tersenyum. Elder, bisakah Anda memberi saya lencana pembunuh darah itu? Saya ingin menunjukkannya kepada Jiang Laoda. Penatuaku melemparkannya padanya. Setelah kamu melihatnya, bawalah ketetuawan dan tetuaji. Biarkan mereka melihatnya juga. Baiklah. Fadso menganggup dan mengambil lencana pembunuh darah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kerumunan di luar gerbang, masih sok. Bubar, kami akan kembali bulan depan. Tuan Gemuk, bisakah Anda memberi tahu kami mengapa Jiang Haotian memberi kami pil gratis? Ya, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Apakah dia punya motif? Seseorang di antara kerumunan itu bertanya. Mereka adalah mata-mata dari faksi besar. Si gendut mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, kalian benar-benar mengukur hati seorang pria sejati dengan ukuran seorang penjahat. Biarku beritahu padamu, bos Jiang benar-benar baik hati. Jika kau terus meragukannya, maka mulai sekarang, kami akan membatalkan distribusi pil. Begitu dia mengatakan itu. Mereka yang bertanya langsung menjadi sasaran kritik masyarakat. Yang lain menatap mereka dengan marah. Jangan batalkan. Kami salah. Kami tidak akan meragukannya lagi. Orang-orang itu dengan cepat meminta maaf. Lelucon yang luar biasa. Jika mereka meragukan Jiang Haotian, mereka akan melawan seluruh kota. Bahkan jika mereka mempunyai faksi besar di belakang mereka, mereka tidak akan berani melawan semua orang yang hadir. Huh. Fatso mendengus dan berbalik untuk pergi bersama Luhong. Faktanya, mereka tidak mengetahui motif Qin Feiyang. Oleh karena itu, mata-mata dari faksi besar ditakdirkan untuk kembali tanpa hasil. Kembali ke danau menenangkan. Luhong terus berkultivasi. Fatso memasuki kastil dan melaporkan semuanya kepada Qin Feiyang. Qin Feiyang juga cukup terkejut ketika lencana pembunuh darah disebutkan. Dia mengambil lencana dari Fatso dan melihatnya berulang kali selama beberapa saat. Tapi dia tidak bisa menemukan informasi apapun tentang lencana pembunuh darah diingatannya. Qin Feiyang merenung dan bertanya, bagaimana kinerja Luhong? Saat dia mengeluarkan 10 pil kaca berwarna api merah, Tuan Gemuk tidak melihat keserakahan di wajahnya. Seharusnya tidak ada masalah, kata Fatso. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa lengah, kita harus terus mengamati. Serahkan pada Tuan Gemuk. Fatso menepuk dadanya dengan keras, lalu menggosok tangannya dan tersenyum, Jiang Lauda, bukankah terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu akan memberiku keterampilan bela diri yang sempurna? Qin Feiyang memutar matanya ke arahnya dan berkata, pergi dan siapkan dua batang bambu. Terima kasih, Jiang Lauda. Kamu sangat baik pada Tuan Gemuk. Tuan Gemuk, serahkan dirimu padamu. Fatso sangat gembira. Jangan tinggal jauh dari saya. Qin Feiyang buru-buru mendorongnya menjauh, seluruh tubuhnya merinding. Fatso tertawa dan mengeluarkan dua batang bambu, pena dan tinta, dan meletakkannya dengan rapi di samping buku besi. Qin Feiyang juga memberi Fatso keterampilan bela diri tinju pengunci hati dan langkah kembali ke asal. Setelah keterampilan bela diri, Fatso dengan senang hati mengambil lencana pembunuh darah dan pergi mencari pena tua wan dan wanita cantik itu. Lencana pembunuh darah. Aula dan Wang. Apakah ada hubungan antara keduanya? Qin Feiyang berpikir keras. Aula dan Wang. Aula pertemuan. Dua pria parubaya berdiri di depan Jia Hei, gemetar ketakutan. Jia Hei menatap mereka berdua dengan marah, tubuhnya penuh permusuhan, dan berteriak, kamu adalah raja pertempuran, dan kamu bahkan tidak bisa membunuh dua master bela diri. Apa kamu tidak merasa malu? Keduanya gemetar dan buru-buru berkata, Tetua, tolong beri kami kesempatan lagi. Kami pasti tidak akan gagal lagi. Jia Hei berkata, Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi penatua penegakan hukum berikutnya. Tapi jika kamu gagal, aku akan membunuhmu. Selagi kamu melakukannya, pergilah dan selidiki latar belakang kelompok orang lain. Dia menambahkan. 149. Aku akhirnya berhasil menerobos. Di ruang budidaya di Marsial Imperial Hall. Ling Yunfei membuka matanya, dan dua berkas cahaya keluar. Saya ingat ketika kami pertama kali bertemu di kota beruang hitam, Qinfei Yang dan saya sama-sama master bela diri bintang 4. Tapi sekarang, dia sudah menjadi master bela diri bintang 8. Namun, selama aku meminum pil kaca berwarna api merah kelas atas ini, aku bisa menyusulnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengeluarkan kotak diok, membuka tutupnya, dan pil merah menyala muncul. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan pil itu ke mulutnya. Sesaat kemudian, auranya meningkat lagi dan lagi. Pada akhirnya, itu berhenti di master bela diri bintang 8. Terima kasih, Qinfei Yang. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia bangkit dan meninggalkan ruang budidaya. Ketika dia sampai di pintu aula budidaya, seorang penatua diaken tersenyum dan berkata, Ling Yunfei, penatua wan ingin kamu pergi ke tempatnya setelah kamu keluar dari pengasingan. Terima kasih telah memberitahu saya. Ling Yunfei menangkupkan tangannya dan pergi ke balai penegakan hukum dengan sedikit kecurigaan. Aula penegakan hukum adalah kediaman penatua wan dan wanita cantik. Dong dong. Ling Yunfei berdiri di depan pintu di lantai dua dan mengetuk pintu dengan lembut. Masuk. Suara elder wan datang dari dalam. Ling Yunfei membuka pintu dan masuk. Penatua wan sedang duduk di depan meja, melihat ke bawah pada tanda berwarna darah. Itu adalah token pembunuh darah yang dikirimkan Fatso kepadanya. Melihat bahwa itu adalah Ling Yunfei, dia meletakkan token pembunuh darah dan berkata sambil tersenyum, itu kamu, tutup pintunya. Setelah Ling Yunfei menutup pintu, dia berjalan ke meja, membungkuk, dan bertanya, Elder, mengapa Anda mencari saya? Penatua wan tersenyum dan berkata, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Pertanyaan. Ling Yunfei bingung. Penatua wan berkata, apakah ayahmu bernama Ling Feng? Hati Ling Yunfei bergetar ketika dia bertanya, Elder, bagaimana kamu tahu? Penatua wan tersenyum dan berkata, orang tua ini melihat bahwa kamu dan Ling Feng terlihat sangat mirip, dan kalian berdua berasal dari keluarga Ling Kota beruang hitam, jadi aku pergi bertanya pada Ling Er. Benar saja, dia memberitahuku bahwa ayahmu disebut Ling Feng. Elder, apakah kamu kenal ayahku? Ling Yunfei bingung. Penatua wan menganggupkan kepalanya dan tersenyum, ayahmu pernah menjadi murid balai kerajaan bela diri. Selain itu, dia sama berbakatnya dengan kamu. Saat itu, dia cukup menonjol di antara generasi muda. Jadi begitu, Ling Yunfei tiba-tiba mengerti. Namun, dia tampaknya tidak terlalu terkejut. Seolah-olah dia sudah mengetahui semua ini. Tetuawan menghela nafas, Yunfei, Ling Er sudah memberitahuku tentang kematian ayahmu. Sebagai tetua penegakan oleh Raja Bela Diri, aku sangat menyesal karena tidak bisa melindungi murid-muridku. Ling Yunfei berkata, kata-kata penatua terlalu serius. Jika ayahmu tidak mati, aku khawatir dia sudah menjadi Raja Perang. Sejujurnya, lelaki tua ini memanggilmu ke sini untuk bertanya, apakah ayahmu memberitahumu sesuatu sebelum dia meninggal? Penatua Wan bertanya, ayahku meninggal bahkan sebelum aku lahir. Ling Yunfei sedikit kecewa. Penatua Wan mengerutkan kening, dan berkata, bagaimana dengan ibumu? Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Ling Yunfei menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Penatua Wan mengerutkan kening, dan melambaikan tangannya, kamu boleh pergi dulu. Berkultivasi dengan baik dan jangan mengecewakan ayahmu. Murid ini akan pergi. Ling Yunfei menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Setelah berjalan keluar pintu, dia berbalik untuk melihat aula penegakan hukum, dan cahaya aneh melintas di matanya. Kemudian, dia langsung pergi ke Kam Heart Lake dan melihat Fatso dan Luhong berdebat di tepi danau. Dia diam-diam berjalan mendekat dan menggoda, kapan kalian berdua menjadi begitu dekat? Ah! Keduanya terkejut dan menoleh untuk melihat. Efcek, kamu membuatku takut. Fatso menepuk dadanya dan tertawa, Ling bocah. Ayo, 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 berlatihlah dengan Tuan Gendut. Anda! Ling Yunfei memandang Fatso dan menggelengkan kepalanya, saya tidak senggang, di mana Jiang Haotian. Oh, kamu meremehkan Tuan Gemuk. Ambil ini. Fatso menjerit aneh, kelima jarinya tertekuk, tetapi ketika dia mendekati Ling Yunfei, kelima jarinya yang tertekuk tiba-tiba mengepal dan meninju ke arah dada Ling Yunfei. Tinju pembunuh kunci hati. Mata Ling Yunfei menyipit dan buru-buru meninju. Dan dia bahkan tidak menggunakan Ki yang sebenarnya. Bang! Keduanya saling meninju dan tubuh Fatso bergetar saat dia mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Fatso dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu baru saja berlatih tinju pembunuh kunci hati dan kamu bahkan belum melewati ambang batas. Untuk apa kamu pamer? Ling Yunfei membencinya. Fatso mendengus tidak senang dan bertanya, apakah kultifasimu menjadi lebih kuat lagi? Saya baru saja berhasil menembus Master Bela Diri Bintang 8. Ling Yunfei menyeringai. Master Bela Diri Bintang 8. Fatso tertegun lama sebelum dia sadar dan berkata dengan marah, Bajingan, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kamu tidak bertanya. Hentikan omong kosong itu. Aku akan menemukan Jiang Houtian. Kalian berdua terus membina hubunganmu. Ling Yunfei tersenyum jahat dan berbalik berlari ke Loteng. Menumbuhkan hubungan. Fatso dan Luhong tercengang, lalu saling memandang pada saat yang sama dan berkata dengan nada menghina, Kamu. Pada saat yang sama, mereka memalingkan muka, menyilangkan tangan, dan tampak tidak senang. Di kastil, Qinfei yang meniru formula pengembalian dan bertanya, Ada apa? Ya, Ling Yunfei, yang berdiri di belakangnya, mengangguk. Qinfei yang berkata, Bicaralah. Ling Yunfei berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu masih ingat bahwa ibuku dipenjara oleh keluarga Ling? Alasannya adalah ayahku yang sudah meninggal memberitahu ibuku sesuatu. Qinfei yang tiba-tiba menjadi tertarik. Dia berhenti meniru dan menoleh untuk melihat Ling Yunfei. Ling Yunfei berkata, Ayah saya dulunya adalah murid Aula Kekaisaran Beladiri. Suatu kali, dia pergi berlatih sendirian dan memasuki tempat yang sangat aneh. Dia terluka parah di sana, dan bahkan budidayanya pun lumpuh. Jadi, kamu pernah berbohong padaku sebelumnya? Qinfei yang mengangkat alisnya. Dia ingat dengan jelas bahwa Ling Yunfei telah memberitahunya bahwa ayahnya terluka parah di gunung beruang hitam. Ling Yunfei buru-buru berkata, Tidak, tidak, tidak. Pada saat itu, saya juga tidak mengetahui apa-apa. Saya baru mengetahui kebenarannya setelah ibu saya melarikan diri. Qinfei yang berkata, Lalu apa kebenarannya? Saat itu, setelah ayahku melarikan diri dari tempat itu, karena budidayanya lumpuh, dia tidak kembali ke balai kerajaan Beladiri. Sebaliknya, dia kembali ke kota beruang hitam. Tapi dalam perjalanan kembali ke kota beruang hitam, karena lukanya terlalu serius, dia pingsan di depan sebuah desa. Orang-orang di desa itu berbaik hati menyelamatkan nyawa ayahku. Saat dia sedang memulihkan diri di desa itulah ayahku bertemu ibuku. Ibuku bertugas merawatnya saat itu. Setelah beberapa saat, mereka perlahan-lahan jatuh cinta satu sama lain. Tidak lama kemudian, mereka menikah. Namun, entah kenapa, luka ayahku terus berulang dan tidak bisa disembuhkan. Hingga suatu saat, lukanya semakin parah. Melihat kesehatannya yang semakin memburuk dari hari ke hari, ayah saya mulai khawatir karena dia tidak memberikan status kepada ibu saya. Dan saat itu, ibuku sudah mengandungku. Ayahku juga ingin memberiku lingkungan yang lebih baik untuk tumbuh. Keluarga Ling di kota beruang hitam tidak diragukan lagi adalah pilihan pertama. Jadi ayahku memutuskan untuk membawa ibuku kembali ke keluarga Ling, berharap keluarga Ling akan menjaga kami dengan baik. Tetapi ayahku tidak menyangka bahwa keluarga Ling tidak hanya tidak menjaga ibuku dan aku, mereka bahkan menindas dan mempermalukan kami selama lebih dari 10 tahun. Ling Yunfei menyelesaikannya dalam satu tarikan nafas, matanya penuh kebencian. Mendesah. Kinfei yang menghela nafas dalam hati. Nasib keluarga ini sungguh tragis. Dia bertanya, paman keduamu memperlakukanmu seperti ini karena tempat aneh itu. Itu benar. Karena perjalanan jauh, tubuh ayah saya sangat lemah. Setelah kembali ke keluarga Ling, dia meninggal malam itu. Pada malam penjagaan, ibuku berada di samping peti mati ayahku dan menggumamkan sesuatu tentang tempat aneh itu. Paman keduaku kebetulan mendengarnya. Paman keduaku mulai menginterogasinya. Tetapi ibu saya tutup mulut. Paman kedua menjadi bingung dan jengkel, jadi dia memenjarakan ibu saya dan mengumumkan kepada publik bahwa ibu saya telah kembali ke rumah orang tuanya. Pada akhirnya, keluarga ibuku dan orang lain di desa itu juga dibunuh oleh paman keduaku karena masalah ini. Ling Yunfei mengepalkan tangannya rat-rat, giginya bergemeletuk tanpa henti. Kinfei yang agak tidak percaya. Apa sebenarnya yang ada di tempat aneh itu? Sedemikian rupa sehingga paman kedua Ling Yunfei menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mengeluarkan informasi dari mulut Liu Xi. Ling Yunfei berkata, menurut ibuku, ada banyak harta karun di tempat itu, tapi itu sangat berbahaya. Begitu kamu masuk, kamu pasti akan mati. Kinfei yang bertanya, di mana tempat itu? Ling Yunfei berkata, di ujung utara kota Star Moon, terdapat gurun yang sunyi, dan tempat itu berada di ujung gurun. Kota Bintang Bulan. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, kamu mengatakan ini padaku karena kamu ingin pergi ke sana. Ya, saya ingin pergi dan melihat seperti apa tempat yang membunuh ayah saya. Dan harta apa saja yang tersembunyi di sana. Ling Yunfei menganggup, cahaya dingin bersinar di matanya. Lalu dia berkata, kamu memiliki kastil kuno ini dan Chang Sui, aku yakin kita harus bisa pergi dengan selamat. Terlebih lagi, yang terbaik adalah kita segera berangkat. Mengapa? Kinfei yang mengerutkan kening. Ling Yunfei berkata dengan suara rendah, karena Penatuawan juga menanyakan hal ini kepada saya sebelumnya. Saya pikir dia juga ingin mengetahui lokasi tempat itu. Bahkan Penatuawan menanyakan hal itu. Kinfei yang mau tidak mau tergoda. Dia bertanya, tempat itu, selain ayahmu, siapa lagi yang mengetahuinya? Ling Yunfei menggelengkan kepalanya, jelas tidak ada orang lain. Jika tidak, Penatuawan dan yang lainnya pasti sudah pergi ke sana dan tidak akan datang untuk bertanya padaku sekarang. Kinfei yang mengertakan gigi dan menganggup, baiklah, kita akan berangkat dalam lima hari. Mengapa lima hari? Ling Yunfei tidak mengerti. Kinfei yang berkata, saya ingin menyempurnakan beberapa pil penyembuhan dan pil pengisian tulang, dan saya telah meminta manajer Li untuk membantu saya membeli kristal gambar. Dengan kristal gambar, akan jauh lebih nyaman. Itu benar. Ling Yunfei menganggup. Tapi sekarang, masalah terbesarnya adalah keluar kota. Daerah sekitar balai kerajaan Beladiri terus-menerus dipantau. Begitu mereka keluar dari Marsial Imperial Hall, itu setara dengan berjalan ke kuburan. Terlebih lagi, si Zheng mengikuti mereka dengan cermat. Akan sulit untuk menyelinap keluar. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, beberapa hari ini, berkelilinglah dan lihat apakah ada jalan pintas keluar kota. Juga, temukan dua pil ilusi, untuk berjaga-jaga. Oke. Ling Yunfei menganggup. 150. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Kinfei yang mengambil tas kiankun dan meninggalkan kastil, merasa sedikit lelah. Selama lima hari lima malam, dia memurnikan pil tanpa henti. Secara total, dia menyempurnakan 9.000 pil penyembuhan dan 9.000 pil penambah tulang. Sebanyak 18.000 pil. Rata-rata, dia memurnikan satu pil setiap 20 nafas. Baginya, ini sudah menjadi batasnya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar dari loteng. Hembusan angin dingin menyapu, menyebabkan dia menggigil tak terkendali. Langit juga dipenuhi lapisan awan tebal. Sekarang adalah titik balik matahari musim dingin. Cuaca berangsur-angsur menjadi dingin. Angin dingin yang menggigit dingin, menerpa wajah orang seperti bilah tajam, menimbulkan rasa sakit di kulit. Ya-ya. Fatso dan Luhong berlari turun dari lantai dua. Keduanya menambahkan lapisan pakaian yang tebal. Fatso terkeke dan berkata, Tuan Gendut mengira ada seseorang yang menerobos masuk. Jadi itu kamu, bos. Luhong berjalan keluar dari loteng, melihat ke langit yang berkabut, dan berkata, Cuaca sialan ini. Beberapa hari yang lalu cukup hangat, tapi suhu tiba-tiba turun. Mungkin akan mulai turun salju bulan depan. Qin Feiyang tersenyum. Dia berbalik dan memasuki ruangan. Setelah menutup pintu, dia menyerahkan tas kian kun kepada Luhong dan menginstruksikan, Selama saya tidak di sini, bagikan pil obat kepada semua orang tepat waktu. Membiarkan Luhong mengurus pilnya sebenarnya adalah ujian baginya. Oke. Luhong menganggup dan berkata, Tunggu, apa maksudmu? Anda akan pergi. Fatso juga memandang Qin Feiyang dengan heran. Set. Qin Feiyang memberi isyarat diam dan berkata dengan suara rendah, Ling Yunfei dan saya akan pergi ke kota Singyue. Jangan beritahu siapapun. Jika ada yang bertanya, katakan saja saya sedang berkultivasi di kastil. Mengapa kamu pergi ke kota Singyue? Apakah ada hal baik yang terjadi? Jiang lauda, kenapa kamu tidak mengajak Tuan gendut ketika ada sesuatu yang bagus? Kamu terlalu tidak setia. Luhong tampak bingung. Wajah Fatih dipenuhi ketidakpuasan. Jika aku bilang itu bunuh diri, apakah kamu akan tetap pergi? Qin Feiyang memutar matanya ke arah Fatso dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikan, ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan istana bela diri. Selain itu, besok kamu akan menyebarkan berita bahwa manusia memiliki prioritas dalam hal mengumpulkan pil di masa depan. Untuk manusia, Fatso dan Litianlan saling memandang, mata mereka dipenuhi kebingungan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Juga, ubah distribusinya dari sebulan sekali menjadi sepuluh hari sekali. Mengenai alasanku melakukan ini, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Qin Feiyang tidak menjelaskan banyak hal, dan bertanya, apakah manajer Li telah mengirimkan kristal gambar? Belum. Benda tua itu sangat berbahaya. Aku mendengar dari murid-murid Aula Seni bela diri bahwa dia hanya melelang satu ramuan kaca berwarna api merah bermutu tinggi setiap hari untuk menaikkan harganya. Fatso berbicara dengan nada meremehkan. Qin Feiyang tersenyum tipis dan berkata, ini sangat normal. Berapa harga transaksinya? Fatso berpikir sejenak dan berkata, 4,1 juta di hari pertama, 4 juta di hari kedua, 4,2 juta di hari ketiga, 4,3 juta kemarin. Hasil hari ini belum keluar, tapi tidak boleh lebih rendah dari 4 juta. Sedikit sekali. Qin Feiyang mengerutkan kening. Dengan cara ini, lima ramuan kaca berwarna api merah kualitas tertinggi hanya akan bernilai sedikit lebih dari 20 juta. Hanya 4 image crystal yang dapat dibeli. Ini masih dianggap kecil. Fatso dan Li Tianlan terdiam. Ramuan kaca berwarna api merah biasa akan dilelang dengan harga sekitar 1 juta. Jumlahnya 4 kali lebih banyak dari itu. Apalagi yang kamu inginkan. Di samping itu, 4 juta koin emas, bahkan klan teratas di kota yang akan merasakan kesulitan selama setengah hari. Jangan menatapku seperti itu. Siapa yang tidak menginginkan lebih banyak uang? Qin Feiyang memutar matanya ke arah keduanya dan berjalan keluar dari paviliun. Dia datang ke lantai bawah Si Zheng dan tersenyum, Elder, bisakah saya menyusahkan Anda untuk melakukan perjalanan ke paviliun harta karun? Mengapa kamu pergi ke paviliun harta karun? Si Zheng bingung. Qin Feiyang tertawa, bantu saya mendapatkan kristal gambar, totalnya ada 4. Koin emas yang tersisa akan menjadi hadiah atas kerja keras Anda. Si Zheng ragu-ragu sejenak dan mengangguk, oke, tapi kamu tidak diperbolehkan berlarian. Selain istana kekaisaran bela diri, kemana lagi aku bisa pergi? Qin Feiyang tersenyum pahit. Si Zheng tersenyum, melompat turun, dan segera pergi. Qin Feiyang hendak memasuki rumah ketika Ling Yunfei berlari dan bertanya, apakah kamu siap? Qin Feiyang menganggup dan berkata, sekarang kita hanya kekurangan kristal gambar, bagaimana denganmu? Sudahkah Anda menemukan jalan pintas? Ling Yunfei menggelengkan kepalanya, tidak ada jalan pintas. Di keempat tembok, ada penjaga lapis baja hitam dari keluarga kerajaan yang menjaga. Jika kita memanjat tembok, kita pasti akan dicegat, jadi kita hanya bisa keluar melalui kota gerbang. Terbuka dan terbuka. Qin Feiyang tertawa getir. Apa yang akan kamu lakukan? Fatso mendekat dan memandang keduanya dengan diam-diam. Itu tidak ada hubungannya denganmu, urus-urusanmu sendiri. Ling Yunfei memelototinya, lalu menatap Qin Feiyang dan berkata, saya juga telah menyiapkan pil ilusi. Mari kita tunggu sampai tengah malam dan cari kesempatan untuk menyelinap keluar. Qin Feiyang berpikir sejenak dan berkata tanpa daya, hanya itu yang bisa dilakukan sekarang. Lebih dari dua jam kemudian, si Zheng akhirnya kembali. Dia mengeluarkan empat image kristal dari tas kian kunnya dan meletakkannya di atas meja teh. Ling Yunfei, Fatso, dan Luhong segera mengelilinginya, mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat image kristal. Qin Feiyang jauh lebih tenang. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya, terima kasih, penatua. Si Zheng tersenyum, bukan apa-apa. Fatso tertawa, Elder Si, Anda pasti telah menerima sejumlah besar uang atas kerja keras Anda, bukan? Bisakah Anda membaginya dengan saya? Kerja keras. Si Zheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia mengeluarkan selembar kertas dari dadanya dan menyerahkannya kepada Qin Feiyang. Qin Feiyang melihat lebih dekat dan wajahnya berubah menjadi hijau. Itu sebenarnya adalah IOU lain. Dikatakan bahwa hari ini, Jiang Haotian berhutang 1,1 juta koin emas kepada pavilion harta karun. Jika dia tidak melunasinya dalam waktu seminggu, bunganya akan menjadi seribu koin emas per hari. Di bagian bawah, ada tanda tangan Stewartli. Kenapa aku masih berhutang 1,1 juta padanya? Qin Feiyang memandang Si Zheng dengan wajah bingung. Si Zheng berkata, 5 pil kaca berwarna api merah bermutu tinggi Anda terjual dengan total 21 juta, dan pavilion harta karun masih harus mengambil komisi. Lihatlah kepalaku, bagaimana aku bisa melupakan ini? Qin Feiyang menamparkan bagian belakang kepalanya dengan keras. Begitu dia mendengar tentang komisi itu, dia mengerti. Aturan pavilion harta karun adalah mengambil sepersepuluh dari komisi. Dari total harga 21 juta, dia harus mengambil potongan sebesar 2,1 juta. Lalu hanya tersisa 18,9 juta saja. Keempat kristal gambar berjumlah 20 juta. Setelah dikurangi 18,9 juta, dia tentu saja berhutang 1,1 juta. Ling Yunfei dan dua lainnya juga sedikit terkejut. Mengambil komisi itu benar. Tapi mereka semua adalah kenalan lama. Tidak bisakah mereka mengambil lebih sedikit? 2,1 juta sudah cukup bagi orang biasa untuk menjalani kehidupan tanpa beban selama beberapa kehidupan. Ia bahkan menulis IOU dengan serius dan bahkan harus menghitung bunganya ketika sudah jatuh tempo. Benar-benar penipuan. Uhuk-uhuk. Qin Feiyang terbatuk dan tersenyum tipis, dia tidak memiliki keputusan akhir di pavilion harta karun. Dia juga melakukan sesuatu sesuai aturan. Setelah itu, dia mengeluarkan taskiankunnya, menghitung 2 juta koin emas dan menyerahkannya kepada Xi Zheng, berkata sambil tersenyum, Tetua, saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan lagi. Anda dapat menggunakan tambahan 900 ribu untuk membeli anggur yang enak. Xi Zheng berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa melakukan itu? Meski berkata begitu, dia terlihat tidak sopan dan langsung menerimanya. Lelucon yang luar biasa. 900 ribu koin emas, bagi penatua diaken seperti dia, adalah tamu yang sangat kaya. Begitu Xi Zheng pergi, Fatso mengeluh, 900 ribu koin emas sekaligus. Betapa murah hati, mengapa Anda tidak memberikan 900 ribu koin emas kepada Tuan Gemuk? Fatso, sialan, pil kaca berwarna api merah kelas atas yang kamu ambil bernilai 4 juta. Apa lagi yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku memberikan semua yang aku punya? Qin Feiyang berkata dengan marah. Itu tidak perlu. Beri aku 1 juta untuk dibelanjakan. Fatso tersenyum malu. Qin Feiyang kelelahan secara fisik dan mental. Mengapa ada begitu banyak barang kelas atas di sekitarnya? Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Saat aku kembali, kamu akan diberi imbalan. Setiap orang memiliki kristal gambar. Teteskan darahmu untuk mengenalinya sebagai Tuanmu. Qin Feiyang memimpin dan meraih satu. Dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke jarinya. Kristal gambar segera memancarkan cahaya berdarah samar. Namun segera, cahaya berdarah itu menghilang. Apakah aku juga punya? Luhong menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Ya. Qin Feiyang mengangguk. Dia memberikannya kepada Luhong agar lebih mudah menghubunginya. Bagaimanapun, Luhong sedang bekerja untuknya sekarang. Luhong sangat bersemangat. Bahkan seorang jenius seni bela diri seperti Feng Ling Er dan Panglima Perang seperti Xi Zheng tidak memiliki kristal gambar sekarang. Dia sebenarnya punya satu. Rasanya seperti mimpi. Setelah meneteskan darah mereka untuk mengenalinya sebagai tuan mereka, mereka berempat meneteskan setetes darah ke kristal gambar masing-masing. Dengan cara ini, jembatan kontrak didirikan. Ketika mereka ingin saling mengirim pesan, mereka hanya perlu mengaktifkan kristal gambar dan memikirkannya. Setelah memasukkan kristal gambar ke dalam tas kian kun, Qin Feiyang memandang Ling Yunfei dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Beri aku pil ilusi dan kami akan segera bertindak. Ling Yunfei tertegun dan bertanya, bukankah kita setuju untuk menunggu sampai tengah malam. Qin Feiyang berkata, jika kita menunggu sampai tengah malam, saya tidak akan tahu bagaimana cara mengirim si Zheng pergi. Ling Yunfei tiba-tiba berkata, jadi kamu memberinya 900 ribu untuk mengusirnya. Kamu benar-benar licik. Omong kosong, aku hanya berterima kasih padanya karena telah menjagaku selama ini. Qin Feiyang memelototinya dengan marah. Kata-katanya benar dan murah hati. Ling Yunfei dan dua lainnya memutar mata. Jika ada orang luar di sini, mereka pasti akan menghela nafas. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Mereka semua adalah burung yang jahat. Setelah meminum pil ilusi, Qin Feiyang dan Ling Yunfei berubah menjadi pemuda yang sedikit lebih kuat. Tentu saja. Rambut dan mata biru langit Ling Yunfei yang mencolok juga berubah menjadi hitam. Bagaimana itu? Setelah menyamar, keduanya memandang Fatso dan Lu Hong dan bertanya. Setelah melihat mereka berdua dengan hati-hati, Lu Hong memandang Qin Feiyang dan berkata, Ling Yunfei baik-baik saja, tapi pakaian linenmu terlalu mencolok. Kamu harus menggantinya. Pakaian linen bisa berkedip. Qin Feiyang mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Siapa di Marsial Imperial Hall yang masih memakai barang jalanan ini? Hanya kamu, satu-satunya. Tidakkah menurut Anda itu menarik? Lu Hong sedikit tidak berdaya. Kamu tidak mengerti. Jiang Laoda berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Tepatnya, dia berpura-pura menjadi keren. Fatso tersenyum jahat. Eh! Qin Feiyang tercengang. Dia sangat tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain meminta pakaian murid kepada Ling Yunfei dan memakainya. Itu saja. Lu Hong mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi.